Tanpa berpanjang kata, kami persilakan Pak Bob. Terima kasih, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali lagi, ini merupakan suatu kehormatan bagi saya. Pertama ucapkan terima kasih Pak Ali yang mengundang saya ke Universitas Brewijaya, Prof. Wardana, dan teman-teman semua yang hadir di sini, yang saya tidak bisa ucapkan satu persatu. Jadi, sebagaimana saya tadi disampaikan, saya sudah praktisi, saya bukan akademisi, saya praktisi energi lebih dari 30 tahun. Jadi, hampir setengah dari hidup saya itu, setengah daripada pengalaman kerja saya 15 tahun lebih, saya di level upper management, artinya upper management di direksi, jadi saya pelotokkan masalah energi. Nah, satu hal yang saya lihat, yang saya lihat dari persoalan energi, jadi saya sudah menggeluti energi mulai dari minyak, dari batu bara, fosil, sekarang ke nuklir, hampir semuanya. Pertama, saya bukan orang nuklir ya, mungkin rada aneh, bukan orang nuklir, tapi mendorong nuklir. Karena, saya menyadari bahwasannya, tadi yang disampaikan Pak Ali, bahwa ke depannya, nuklir itu the only energy yang pasti menjadi masa depan di Indonesia, menurut saya. Ini yang saya ingin jelaskan. Jadi, di dalam paparan saya ini, saya tidak akan berbicara detail, tetapi yang saya ingin ajak adalah untuk kita melihat big picture, trend. Karena, this is the most important menurut saya untuk kita, bisa melihat trend, bisa menganalisa, karena yang teknis itu nanti adik-adik semua kalian bisa pelajari di kelas, gitu ya. Sama Prof. Wardana, sama yang, tetapi apa yang the big picture, kontekstual, yang missing itu menurut saya, di dalam engineering kita adalah missing kontekstual. Nah, saya akan memberikan kontekstual terhadap persoalan energi, kontekstualnya. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan, terima kasih dulu nih Prof. Wardana. Memang yang Prof. Wardana sampaikan itu betul sekali, tadi bicara tentang hidrogen ya Prof, saya setuju. Kita semua sekarang, ngomong hidrogen, very sexy topic Prof ya, tidak pernah melihat persoalan daripada hidrogen itu adalah elektroliser. Harus pakai iridium, palladium, titanium ya. Iridium itu, kalau tidak ada iridium, ya tidak mungkin elektrolisernya bisa bekerja. Iridium itu satu kilogramnya, skalanya miliartan, satu kilogram. Dan terbatas sekali. Jadi, Prof. Wardana ini memberikan suatu solusi memproduksi hidrogen tanpa elektrolisernya Prof ya, kira-kira begitu. Which is, tidak pernah dibahas. Ini sesuatu topik yang missing link banget gitu ya. Padahal menurut saya, kalau memang kita mengarah kepada hidrogen production ke depannya, kita harus memilih pathway yang tidak memakai elektroliser. Saya setuju banget sama pandangan Prof. Wardana, salah satu adalah dengan panas. Nah, kebetulan Einstein bilang, God do not play dice, betul ya. Tidak ada kebetulan di alam semesta ini. Saya hadir di sini, tidak ada kebetulan. Saya hadir di sini mungkin akan berdampak kepada masa depan kalian. Kita tidak pernah tahu. Tidak ada yang kebetulan, tidak kebetulan saya hadir di sini. Tidak kebetulan juga kalian semua hadir di sini untuk mendengarkan saya, mendengarkan Prof. Wardana. Tidak kebetulan juga, saya hari Jumat dipanggil sama Brin untuk ketemu Prof. Enia. Berbicara tentang hidrogen Prof. Jadi, karena saya sudah ngomong ke orang-orang Brin, eh, lo harus ambil pathway, tidak pakai elektroliser. Lo tidak akan visible pakai elektroliser. Lah, Prof. Wardana mengatakan hal itu. Jadi, saya akan mengonekin ke Prof. Enia. Hari Jumat saya ketemu, jam 1.30. Kan tidak kebetulan ya. Lalu, tidak kebetulan pula, di dalam presentasi Prof. Wardana, kalau saya tidak salah lihat, kuncinya adalah grafin. Tidak kebetulan pula, salah satu profesor di UNPAD, yaitu Prof. Made, sekarang menurut saya adalah yang paling terdepan dengan grafin. Dan saya sudah ketemu sama Prof. Made, brilliant juga. Jadi, saya rasa, tidak kebetulan. Sekarang saya sampaikan, bila Allah berkendak, saya akan mengawinin Prof. Made, Prof. Enia, sama Prof. Made, eh, sama Prof. Wardana. Jadi, kalau tiga orang ini ketemu, Prof. Wardana, Prof. Made, sama Prof. Enia, kita jadi hidrogen. Nah, jadi inilah bukti yang disebut namanya synchronicity. Jadi, kalau kalian semua sebagai engineer, masih percaya bahwasannya ada kebetulan di alam semesta ini, berarti kalian bodoh. Tidak ada yang kebetulan. Kita hanya merasa terlihat kebetulan, karena kita tidak melihat, understand, kausalitasnya, bukan belum transparan. Jadi, tidak ada kebetulan. Jadi, kalian harus berpikir, kenapa saya ada berada di sini? Kenapa ada di ruangan ini? Kenapa saya mendengarkan Pak Bob, nuklir, yang tidak pernah ada di dalam kurikulum Universitas Brewijaya. Nah, itu yang kalian harus pertanyakan. Apakah ternyata nuklir ini merupakan masa depan saya? Apakah mungkin nuklir ini merupakan karir path saya ke depan? Most likely. Saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, bila sudah terjadi nuklir, kita semua kalian di sini, kan kita kuliah, kita kerja, salah satunya adalah untuk bagaimana menafkahi keluarga kita. Betul kan? Saya bisa katakan bahwasannya, kalau sudah ada PLTN, PLTN ini adalah sektor yang akan memberikan salary tertinggi di sektor engineering. Tertinggi. Kalau di sektor engineering itu yang tertinggi oil and gas, saya sudah di oil and gas, saya sudah tahu salary-nya. Nah, Pak Ali di Pertamina kan ya, sudah tahu, tertinggi kan ya. Salary, pokoknya di oil and gas tertinggi itu adalah oil and gas. Sekarang maybe IT, karena kita banyak IT-IT segala macam, tapi kan IT kita sekarang, ya menurut saya IT-ITan ya, bukan the real IT gitu, kayak di Amerika atau di Inggris gitu. So, ketika sudah ada PLTN, saya jamin bahwasannya, itu akan tertinggi adalah PLTN. Pertanyaannya, apakah kalian bisa? Saya bilang, most likely, kenapa tidak? Tetapi yang jelas, you have to be smart. Kalau kalian tidak di atas 3,5, ya jangan berharap nanti ngelamar ke Torkon. Karena pemerintah sudah memutuskan, artinya, dalam tahun 32 itu pemerintah, PLTN sudah harus beroperasi, dan kita salah satu sekarang perusahaan terdepan. Artinya, bahwasannya kita di Torkon ini, akan menjadi perusahaan pemberi pekerjaan, dengan salary tertinggi nantinya, ketika sudah beroperasi. Berminat masuk ke nuklir? Tidak berminat? Tidak ada respon. Ada yang berminat tidak? Wah lemah banget ya, kurang lemah, kurang, kita engineer ya, saya engineer, kalian engineer, kita engineer itu motonya, we change the world. Peradaban itu berubah karena engineering, bukan karena accountant, bukan karena lawyers, bukan karena financial, bukan karena bankir, karena engineers. tapi kadang kita di profesi engineering khususnya di Indonesia, karena kita termarginaliskan, orang lebih, wah coba lihat, IPB isinya sekarang bankir semua, sorry ya kalau ada IPB dari sini, lah ya kan, ya kan IPB institut perbankan bogor gitu lah ya, karena jadi bankir semua, betul gak sih ya, jangan tersinggung kalau ada yang dari IPB ya, tetapi kan itu gitu ya, kita termarginalkan, salah satu industri pertanian juga, itu kan industri engineering, ada teknik ya, itu kita terlupakan, termarginalkan. Jadi kita, saya melihat di sini kurang proud, be proud to be engineer, karena we change the world, ayo, engineers we change the world, ayo guys, ya kan, wah ini kurang bersemangat nih, dari abad ke abad, peradaban manusia berubah, maju, karena engineering, bukan karena lawyer, coba think about that, bukan karena lawyer, bukan karena orang yang pernya duit, karena engineering, coba think about it, karena science and engineering, cuman memang di abad sekarang, kita engineer dan scientist, termarginalkan dengan kapital, betul kan Pak ya, dengan kapital, oleh sebab itu kalian harus bangkit, this is it, this is momentnya, karena kita menuju Indonesia emas, tidak mungkin kita mencapai Indonesia emas, Indonesia bersajatra dan lain-lain, target itu, tanpa science and engineering yang kuat, tidak mungkin, semua negara besar, inovasinya, indeks onivasinya itu tinggi, unfortunately, 20 tahun terakhir, indeks inovasi kita merosot terus, itu nanti saya perlihatkan, tanpa nunda-nunda, saya akan mulai, jadi, coba klik, saya saja ya, oke, ini kita, saya banyak sekali ini ada sekitar 100 slide, jadi kalau totalnya bisa 3 jam, sekarang, saya mungkin tidak akan semua jam 10, jadi saya lihat di sini, ini ada introduction, kalau kita lihat di sini ada introduction, lalu ada 2024, ini ada setiap section ini, kurang lebih 10 sampai 15 menit, jadi, setiap section nanti saya akan berhenti, saya akan kasih satu pertanyaan, baru kita move on, jadi, again, saya di sini tidak akan bicara teknis detail, tapi saya ingin memberikan kalian, big picture, gambaran, karena itu yang missing di dalam pembahasan energi kita, big picture-nya, konteksnya terhadap ekonomi, konteksnya terhadap kehidupan kita sehari-hari, jadi, ini introduction, yang kedua, kita ada bicara 2004 kebangkitan nuklir dunia dan Indonesia, lalu masalah utama ekonomi Indonesia, lalu masalah utama transisi energi, jadi saya akan bahas extensive masalah transisi energi dan masalah ekonomi, karena energi dan ekonomi itu tidak bisa dipisah, unfortunately di Indonesia sekarang itu seolah-olah terpisah, padahal it's not, terus kedua, saya ngomong indikator yang benar di sektor Indonesia seharusnya apa, lalu ada yang berikutnya adalah masalah inovasi dan teknologi, nuklir sebuah kesesiaan untuk Indonesia, banyak orang tidak sadar nuklir itu adalah visinya Bung Karno, lalu saya akan bicara sedikit tentang isu-isu nuklir, FAQ nuklir, tentang TORCON baru tentang project TORCON, baru tentang design TORCON, nah disini menarik, disini saya ada khusus munculin tentang hidrogen production, mungkin Pak Wardana sudah mention, intinya basically saya setuju dengan Bapak, pathway menuju tidak memakai electrolyzer, dan disitu saya juga masukin repower PLTU, oke, tanpa menunda-nunda, let's dive in, kita ke introduction dulu, klik, wah kok gak mau, coba di klik introductionnya, introductionnya di klik aja, nah oke, yes, klik introduction, saya mau ngutip ini dulu Galileo Galilei, semuanya sudah tahu Galileo Galilei, dia itu dihukum mati karena mempertahankan bahwasannya bumi itu adalah ternyata mengitari matahari, saat itu selama ribuan tahun, itu yang disebut namanya heliocentris, sekarang kita mengetahui itu betul, tetapi selama ribuan tahun, selama ribuan tahun, para ilmuwan saat itu berpikir atau menganut azaz yang namanya geocentris, bahwasannya bumi itu at the center of the universe, semua matahari mengitarin bumi, jadi ketika akhirnya Galileo Galilei mengatakan, oh tidak itu salah, yang betul bumi mengitari matahari, lalu dibilang, oh itu kamu bitah, gak benar, kenapa? berarti kita menyembah matahari gitu kan, kira-kira begitulah jadi bitah, karena saat itu ilmu pengetahuan dikuasai oleh pandangan daripada gereja saat itu, jadi pandangan gereja itu menguasai ilmu pengetahuan, menguasai tata negara dan seterusnya, sehingga akhirnya Galileo Galileo saat itu sudah jadi profesor matematika, sudah ahli, sudah dosen paling ternama, di Eropa, tapi karena dia bersih keras, menurut dia ini adalah kebenaran, dia gak mau bergeser, para-para, anggaplah rektor-rektornya loh, udah ngulang, ah, prof, ayolah roba, itu kita gak bisa, gini-gini, dia tetap bersih teguh, karena menurut dia adalah kebenaran, kebenaran harus ditegakkan, walaupun saya harus mati untuk, dan akhirnya benar dia dihukum mati, begitu juga Kopernikus, saya gak akan ngebahas Kopernikus, ya kita tahu Kopernikus ya, bahwasannya bumi itu bulat, gitu kan, kalau enggak kan selama ribuan tahun, kita percaya bumi itu datar, bahkan sampai sekarang pun masih ada yang mengatakan begitu, tetapi kenapa saya mengutip Galileo, karena Galileo mengatakan, sebelum dihukum mati, ketika udah rame-rame ribut, in questions of science, of authority, of a thousand, is not worth a humble reasoning of a single individual, walaupun seribu profesor mengatakan salah, tapi kalau kita merasa itu adalah benar, walaupun saya bukan, atau kita bukan siapa-siapa, kita harus berpikir, betul enggak? Karena apa yang akan saya sampaikan di sini adalah, bukan yang didukung oleh majority menurut saya, apa yang saya akan paparkan, mungkin agak bertentangan, agak bertentangan, dan pasti bertentangan, tapi saya meyakini, bahwasannya apa yang saya sampaikan adalah, kebenaran, sebagaimana Galileo juga mengatakan, bahwasannya saya merasa benar, bahwasannya heliocentris itu adalah yang terbenar, jadi sometimes, apa key wordsnya, kita jangan, ketika kita belajar, jangan cuma membeo, pakai akal kita, Tuhan pencipta kita sudah memberikan akal, untuk kita berpikir, betul prof ya, yang membedakan manusia dengan binatang, adalah akal, akal, akal itu adalah fungsi berpikir, yang muslim di sini, siapa angkat tangan? kalau kalian baca di Al-Quran, itu Allah sering mengatakan, satu kata yaitu, ulil albab, ulil albab, ulil adalah ilmu, albab adalah berpikir, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala, membedakan antara orang yang berilmu, dan berpikir, ternyata, tidak semua orang berilmu, berpikir, berilmu semua ketika kita punya gelar, saya berilmu, Pak Ali berilmu, Prof Wardana, ketika kalian lulus dari sini, menandang sertifikat ini, ijazah, saya S1, otomatik kalian akan dibilang, orang berilmu, betul kan? tetapi apakah kalian berpikir? belum tentu jawabannya, belum tentu, berilmu dan berpikir, itu dua hal yang berbeda, dan Allah lebih menempatkan, yang utama di sisi Allah adalah orang yang berpikir, apalagi berilmu dan berpikir, itu adalah yang paling utama, unfortunately saat ini, itu adalah langkah, betul gak Prof? langkah, sekarang tiba-tiba, di akademisi, di dunia ilmu pengetahuan, muncul konsensus, betul gak Prof? saya bilang aneh, sejak kapan ada ilmu pengetahuan, ada konsensus? saya gak pernah diajarin waktu ada konsensus, sekarang semuanya core, kalau ngomong begini, ya begitu semua, dari satu universitas, ke universitas, ke universitas lain, semua sama bicaranya, gak ada difrensiasi, gak ada critical thinking, itu yang missing, di dalam ilmu pengetahuan saat ini, jadi menurut saya, sektor ilmu pengetahuan saat ini, kayak zaman Galileo, cuman zaman Galileo, otoriter itu, kan dia ngomong, science of authority of a thousands, siapa yang dimaksud? adalah gereja, bukankah sekarang, apa yang harus dilakukan di universitas, apa yang harus dipikir, apa yang harus dilakukan, juga ditentukan, oleh higher authority, betul gak sih Prof? yang namanya macam-macam, IPCC, PBB, UN, whatever lah, negara donor, ya kan? Sama, kita gak berani menentang, gak berani kan, buktinya apa ya, narasinya sama, jadi apa yang saya ingin sampaikan, adalah bukan, sesuatu yang kalian baca di koran, koran. Oke, lanjut, bisa dilanjutkan ini, klikernya, oke, jadi saya mengajak kalian, let's think together, mari kita berpikir bersama, jadi forum ini, adalah untuk forum berpikir, saya ingin mengajak berpikir, let's think about it, betul gak sih, yang diomongan oleh Pak Bob? Nah, sebagai motivasi, saya akan mengatakan, saya begini, gaji tertinggi di, nanti di sektor engineering di Indonesia, adalah sektor nuklir, kalau kita bisa lihat, tabel itu, itu di Amerika ya, itu adalah, engineer itu, profesinya 100 ribu dolaran ya, coba kita lihat itu, nuclear engineer, nomor 3, nomor 5, tertinggi, yaitu, average tahun 2021, itu 121 ribu dolar, which is 1,5 miliar setahun, kalau perusahaan kita beroperasi, kita nanti, akan di ekspor ya, artinya, saya gak mengatakan akan segitu, saya belum tahu berapa, tetapi definitely pasti tertinggi, sebagai contoh, sebagai contoh ya, ada satu orang Indonesia, mungkin udah pernah dengar, namanya PLTN Barakah di UEA, udah beroperasi ya, ada cuma satu orang Indonesia, saya kenal, itu salah, lulusan, ya salah satu top 5, universitas di Indonesia lah, dia electrical engineering, dia kerja di sana, pengalaman kerja udah 10 tahun, tebak gajinya berapa setiap bulan, kasih aja ayo, tebak tebak, setiap bulan berapa, 100 juta, 220 juta, kalian bayangin, 220 juta, itu engineers, 10 tahun pengalaman kerja, kerja di PLTN Barakah, kalau tanya Pak Ali, itu gajinya direksi BUMN Pak ya, mungkin apa, 200 jutaan, di atas, maksudnya direksi BUMN, di kisaran situ kan, di kisaran gitu, ini adalah engineer, kerja 10 tahun, pengalaman kerja 10 tahun, prof ya, kerja di PLTN Barakah, gajinya 220 juta, saya tanya sama dia, gaji lo itu luar biasa tinggi kan, iya emang tinggi banget, apakah lain-lainnya setinggi itu, enggak, cuma di PLTN doang, jadi engineer-engineer lain, yang UEA kan ada minyak juga, kalah semua, tertinggi, jadi pertanyaannya, saya enggak tahu di Indonesia nanti berapa, tapi di Barakah 220 juta, bisa bayangin, 10 tahun kerja, bisa bayangin enggak, ini adalah untuk kalian, kenapa saya taruh di depan, karena untuk memotivasi kalian, what is you are looking, this is what you're looking, ya kan, kalah lah, semua engineering field, pasti, gitu ya, jadi easily, kalau menurut saya, easily, easily, kalau kita sudah punya PLTN, 10 tahun, 15 tahunan, 10 tahun, 10-15 tahun kerja di PLTN, easily, tembus 100 juta, easily, kalau kita di perusahaan minyak, agak susah, saya sudah pernah perusahaan minyak, kalian sudah harus masuk ke upper management, bukan sebagai engineer, tapi di PLTN, kalian sebagai engineer easily, ada enggak mau yang berpenghasilan seperti itu, ada enggak? Nah, lah ya kan, enggak kurang ber, ini ya, antusias ya, begitu prof ya, mahasiswa kurang antusias, tadi saya mendengar profesor Wardana, profesor kalian antusias, umur sudah 65 prof, 65, kurang setahun ya, coba, masih antusias, masih bersemangat, kalian masih 20 tahun, kurang, ayo, ingin enggak? Nah, gitu dong, kalian engineer, jangan malu-malu, gitu loh, ya, harus bersemangat, oke, ya, jadi, itulah, pertanyaannya, bisa enggak? Ya, bisa, tetapi, again, saya bilang, yang bisa masuk, hanya, the best of the best of the best, saya katakan itu, saya ngomong ini juga di ITB, yang akan kita hire nanti, the best of the best, the best of the best, so forget it, kalau kalian di bawah 3,5, forget it, jangan bermimpi, oke, jangan bermimpi, siapa yang di atas 3,5? angkat tangan, angkat tangan, wah, enggak ada, masa enggak ada, enggak ada di sini, yang 3,5 and above, waduh, prof, gimana prof, segini banyak enggak ada, waduh, gimana, wah, ini prof perlu di, aduh, tadi baru profesor Wardana mengatakan, wah, Universitas Brawijaya, Q1-nya tertinggi di Indonesia ya, baru saya petungan luar biasa, lah, ternyata mahasiswanya di bawah 3,5 semua, aduh, gimana prof nih, kok jadi paradoks ya, jadi ternyata yang aktif dosennya, mahasiswanya kagak ya, oke, mudah-mudahan ini berubah prof ya, mudah-mudahan berubah, tahun depan saya ke sini lagi, siapa yang 3,5, semua angkat tangan semua, oke, lanjut, oke, lanjut, ah, sekarang kita udah muncul nih, jadi ketika kita bicara energi, ah, ini udah serius, yang salah satu indikator utama itu, yang disebut namanya trilema index, jadi energi itu ketika kita bicara energi, ada komponennya, yaitu dia harus seimbang, energi itu, ya pertama, kalau di, jadi trilema, semua negara punya indeks ya, punya cara mengukur, bagaimana mencapai ketahanan energi, ini adalah ketahanan energi, ketahanan energi itu terdiri dari, energy security, equity, atau artinya affordability, dan seterusnya, sama sustainability, yaitu dia harus juga ramah lingkungan, tiga itu kombinasi, jadi ada nilainya, ada rankingnya, jadi, kalau kita lihat, di sini, security yang paling atas warna orange, kita lihat warna orange itu security, lalu, warna hijau sustainability, warna biru itu equity, atau, misalnya affordability, keterjangkauan, jadi energi itu harus murah, karena kalau energi tidak murah, nanti kalian akan lihat, dia akan memicu inflasi, nah, jadi kalau yang tabel ini, yang ini, ini adalah top 10, top 10 performer overall, di dunia, dari ketahanan energi, kalau kita lihat dari 10 terbesar, Sweden, Switzerland, ada 10, maka 6 dari 10 itu, 6 dari 10, itu adalah negara yang memakai PLTN, ya, jadi bahkan di sini Estonia, sekarang belum ada PLTN, tetapi dia sudah merencanakan, jadi dalam kira-kira 3 tahun, ini menjadi 7 dari 10, jadi 70 persen, negara yang dianggap memiliki ketahanan energi terbaik, balance ya, balance antara equity, affordability, security, dan sustainability, itu adalah negara-negara, dengan yang memiliki PLTN, think about it sementara ini, coba kita berpikir, artinya, PLTN itu menjawab, ramah lingkungan, menjawab energy security, dan menjawab affordability, keterjangkauan, nah kalau kita lihat, Indonesia, ini raportnya Indonesia, Indonesia itu rank 53, ini bisa kalian google, kalau download saja, ini panjang, rank 53, dengan skor 59, grade-nya ACC, jadi yang A itu adalah, energy security-nya, ya wajar, kalau energy security kita A, ya wong kita, batu bara, gas, geotermal, semua banyak sekali, harus A, kalau kita tidak A, ya keterlaluan, gitu kan, tetapi yang ironis, adalah, yang kasihan, adalah environment-nya, dan equity-nya, jadi affordability-nya, ternyata, energy kita itu, tidak terjangkau, itu yang concerning, karena nilainya C, ya bahwasannya environmentally, kita masih C, menurut saya, wajar, karena kita pakai, 67%, 68% batu bara, jadi harus C, memang harus C, ketika nanti kita merubah, ya baru, itu is given lah, betul ya, tetapi yang not given, menurut saya, dari rapor ini, adalah bahwasannya, equity kita itu, C, equity itu adalah, affordability, salah satunya, artinya, energi kita itu, dilihat sama negara lain, tidak affordable, itu akan saya perlihatkan nanti, yaitu kalau dilihat, dari sisi, terhadap pendapatan per kapita, jadi, apa yang kita keluarkan, daripada pendapatan per kapita, atau gaji, setiap tahun, pendapatan per tahun, terhadap energi, itu cukup besar, dibanding negara-negara lain, saya akan perlihatkan, bahwasannya, kita spending 30%, daripada pendapatan, tapi, UMR ya, bukan tentunya, kalau saya, ya lain, ya nggak bisa dibedakan, Prof. Wardana juga, nggak bisa dibedakan, bukan UMR Prof ya, orang yang berpenghasilan UMR, itu menghasilkan, menghabiskan, 30% dari pendapatannya, on energy, sementara negara-negara lain, itu, 5-3%, ada yang salah, dengan gambaran ini kan, gitu lah ya, nah, kita maju, ini kemarin, saya ketemu, Prof. Icang, jadi, Prof. Muhammad Iksan, guru besar ekonomi UI, di, Pertamina Outlook, kemarin saya diundang, dia ngomong, judulnya adalah, saya kenapa munculin, Could Indonesia, able to avoid, middle income trap, avoid, avoid, menghindari, dia mengatakan, maybe, past historical experience, show data Indonesia, one of the elite countries, that can grow up to, 6% ke atas, kita masih ingat, zaman Pak SBA itu, growingnya 7-8%, tapi, sesudah itu kan, kita nggak pernah past 6%, dia bilang, maybe, historical betul, ini yang akan kita review, kenapa dulu kita bisa, sekarang kita nggak pernah bisa lagi, lalu dia bilang, however, current trend, showing, otherwise, bahwa trend sekarang, yang terlihat, itu nggak bisa lagi, dan saya, kenker, saya setuju, saya udah nyampaikan ini, ke Pak Ali udah lama, ternyata sekarang, Prof. Iksan, menyampaikan hal yang sama, walaupun kita datang dari, pandangan yang berbeda, yaitu beliau ekonom, saya engineering, ketika kita sampai, kesimpulan yang sama, bahwasannya, bahkan saya menyimpulkan, kita sudah terperangkap, di dalam middle income trap, kita sudah terperangkap, dari sisi konsumsi energi, yang saya akan perlihatkan, nah inilah, fundamental masalah utama kita, ketika kita menghadapi, periode berikutnya, which is periode emas, kita sebut periode, 2025 ke depan, adalah periode emas, karena kenapa, kita akan masuk periode, RPJPN, jilid 2, yaitu 2025, sampai 2045, di mana kita, masuk periode, menuju Indonesia emas, atau 100 tahun Indonesia, sangat ironis, bila, sampai 100 tahun, kita merdeka nanti, di tahun 2025, kita belum tembus, middle income, which is most likely, kalau kita continuing this trend, kita most likely, 100 tahun merdeka, kita masih di bawah middle income, saya akan perlihatkan itu, ini ironis, saya sebagai anak bangsa, nangis, inilah kenapa, karena saya tahu ini sudah lama, kenapa, saya sebagai orang energi, salah satu solusinya, walaupun banyak, adalah nuklir, kenapa saya memperjuangkan nuklir, because of this, lanjut, nah, oke, itu sudah introduction ya, so, sudah kelihatan kan, big picture nya, what I want to say, oke, sekarang, mari kita, go to nuklir, yang berikut mas, yang 2024, pencet, oke, nah, ini judulnya 2024, kebangkitan nuklir, dunia dan Indonesia, wow, apa maksudnya, saya perlihatkan, next one, oke, ini terjadi kemarin di COP28, jadi 22 negara, menandatangani, akan, ini 22 negara, yang sudah pakai nuklir, Prof ya, termasuk beberapa negara, Ghana, Polandia, yang belum pakai nuklir, akan meningkatkan kapasitas nuklir itu, tiga kali lipat, sekarang ini di dunia, ada sekitar 400 PLTN, nah, kalau tiga kali lipat, berarti by 30 tahun dari sekarang, kita akan ada seribu PLTN, ini adalah kebangkitan nuklir, definitely, inilah yang menurut saya, harus disambut, secepat-cepatnya, oleh universitas-universitas di Indonesia, kenapa, karena Indonesia juga mengalami itu, kan tadi judul saya adalah, kebangkitan nuklir 24 dunia dan Indonesia, ini adalah dunia, karena ini akan menstimulus, pembahasan nuklir dunia, sekarang kan, kalau kita bicara COP2, COP ya, mulai COP215, 16, 17, dan seterusnya, nuklir itu tidak pernah dibahas, Prof ya, baru sekarang ini, kenapa, karena ternyata, krisis energi yang terjadi di Eropa 2021, orang baru sadar, bahwasannya salah satu key komponen, dari energy security itu adalah nuklir, bukan cuma dia memberikan energy security, tapi juga menjadi backbone, daripada pencapaian clean energy, which is transisi energy, ini adalah John Kerry, US Climate Envoy, dulu pernah Secretary of State, John Kerry, di dalam COP2 dia ngomong, there is no net zero without nuklir, jelas, tidak ada net zero tanpa nuklir, jangan berharap kita berhayal, bisa mencapai net zero, hanya dengan energi terbarukan, itu berhayal namanya, betul, kita butuh semua jenis energi, termasuk terbarukan, tapi punya porsinya masing-masing, ketika, kita, mempensiunkan PLTN, sumber energi yang reliable dan cheap, yang bisa beroperasi setiap saat, kapan saja, di mana saja, maka pilihannya hanya nuklir, ini yang orang kadang belum sadar, makanya John Kerry mengatakan, there is no net zero without nuklir, dan hal yang sama, juga terjadi di Indonesia, yaitu Indonesia juga pemerintah sudah memutuskan, kita lihat nih berita-beritanya, oh ini belum ganti di sini ya, oke, oh ini ada lag, oh ada delay, ternyata ada delay, oke, pemerintah sudah memutuskan, bahwasannya PLTN itu akan beroperasi, kita lihat nih berita-beritanya, sudah pernah baca belum, berita-berita pemerintah memutuskan PLTN, oke, belum ada yang baca ya, ini saya kasih tahu, berarti ini kita lihat berita-berita headline ya, Indonesia sekiranya punya PLN, Kementerian SDM bocorkan target operasional, itu tahun 32, itu disebut ya kita baca, tahun 32, terus Dan bahas potensi dan tantangan pembangunan PLTN, terus ini SDM, 9 tahun lagi Indonesia pasang target operasikan PLTN, Rencana pembangunan PLTN, DPR minta BRIN lakukan kajian berbagai aspek, artinya, PLTN itu sudah di depan mata, less than 6 tahun, 5 tahun dari sekarang, khususnya di Torko, nanti kalian akan lihat proyek kami, kan kita satu-satunya perusahaan yang melakukan ini di Indonesia, kita targetkan tahun 27, PLTN itu sudah ada di Indonesia, sudah masuk ya, karena kita akan bangun di Korea Selatan, kita tarik ke sini tahun 27, 3 tahun dari sekarang, yang sudah lulus 3 tahun lagi siapa? Yang sudah lulus 3 tahun lagi, angkat tangan, oke, oke, tapi sayangnya kalian bukan 3,5 ya, kejar, kejar, masih ada waktu, karena kalau kalian berhasil bisa kerja di sini, ini akan menjadi sejarah bangsa, 20 tahun lagi dari sekarang, kalau kalian baca buku sejarah SMA, pasti akan tertulis PLTN pertama, dan kalian bisa cerita ke anak cucu kalian, kakek nak, dulu bekerja nih di PLTN pertama, oh iya ya kek, iya, kakek dulu steam engineer nih di PLTN pertama, kan bangga, jarang, kesempatan, kita bisa menjadi pelaku sejarah, bener gak Prof? jarang sekali, Churchill itu mengatakan, sejarah akan mencatat 3 jenis orang, kalau kita main bola, pemain bolanya, pelaku sejarahnya, orang yang nonton di stadion, wow, gol, gol, sama, tukang bakso yang jualan di luar, kenapa ya itu ribut, jangan kalian menjadi tukang bakso yang nonton di luar stadion, yang cuma dengar teriakan, minimum kalian menjadi pemain bola, atau menjadi penonton di stadion, jangan jadi tukang bakso, tukang eteh botol yang dengar di luar, be part of history, sambut PLTN, itulah kenapa, saya keluar dari perusahaan minyak, dan karena saya yakin, sama sebagaimana Galileo, saya meyakinin ketika saya pindah ke nuklir, teman-teman saya di minyak, semua ketawa-ketawa, Bob lo ngapain, lo gila, lo gila, bodoh, itu berbahaya, ini, itu, ini, itu, sekarang sudah di depan mata, right? jadi saya mengajak kalian semua, untuk be part of history, tetapi untuk be part of history, you have to be qualified guys, you have to be qualified, kita hanya memilih, the best of the best of the best, apakah kalian bagian dari itu, buktikan 3 tahun lagi, benar Prof ya? oke, tapi, janji saya, saya akan membuka, pintu untuk lulusan, Universitas Bedawijaya, oke, tetapi, only the best of the best of the best, saya akan, 3 tahun lagi, maybe 2 tahun lagi Prof, maybe 2 tahun lagi, Prof, kita sudah buka open, lowongan nih, mana? your best of the best of the best, nah, dari electrical engineering, dari mechanical engineering, ya kan? dari civil engineering, dari semua level engineering, kita akan terima, tapi, jangan berharap, kalau kalian tidak, 3,5 guys, dan aktif, dan aktif, karena, yang kita butuhkan adalah leadership, leadership itu, tidak terlihat dari, angka, betul kan? untuk yang pertama, kita memilih, bukan cuma angka, bukan cuma orang-orang pinter, tetapi orang-orang yang punya leadership, kenapa? orang-orang ini, harus menjadi leaders, di sektor itu, harus bisa menularkan, harus bisa leading, kunci leadership, ada apa? organisasi, aktif di organisasi, jadi yang akan saya lihat adalah, keaktifan di organisasi, keaktifan, bikin paper, ikut kejuaraan-kejuaraan, lomba-lomba, tentunya akademis yang tinggi, apakah kalian pelaku sejarah? We'll see, lanjut, definitely saya adalah pelaku sejarah nuklir sekarang, nah, berikutnya, kemarin, sorry, ini saya baru tanda tangan MOU, dengan ini Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Pak Joko Siswanto, yaitu, melakukan persiapan, submitting proposal, jadi secara resmi, kita sudah tanda tangan, yaitu, kita, men-develop, membuat proposal bersama dengan Dewan Energi Nasional, untuk, mengusulkan kepada pemerintah, untuk memayungi, proyek pertama, atau proyek kami ini, sebagai, PLTN pertama, di dalam payung Perpres, ini MOU-nya, jadi, sudah resmi, kalian lihat, wah, masa sih Indonesia punya PLTN, nah, sekarang saya perlihatkan, ini kalau kalian tahu, namanya, oh, sorry, oh, ini ya, oh, sorry, balik lagi ke nuklir, saya kelewatan, tadi loncat-loncat, oke, mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi, nah, ini, jadi kita lihat, eh, kok hilang, tadi itu, klik lagi, mundur, ya, top, nah, ini kalau kita lihat, kalian bisa download, ini adalah RUKN, draft rencana umum kelistrikan nasional, kalian, google aja, google draft RUKN, maka akan muncul linknya, download, kalau kita bisa lihat, ini, adalah, 2023 sampai 2060, ini yang dipakai, jadi dasar, daripada RUPTL, kalau kita lihat, ini adalah, yang warna pink itu adalah nuklir, kalau kita lihat tuh nuklir, 7%, 45 gigawat sampai 54 gigawat kira-kira, itu ada besar sekali di Bangka Belitung, tuh di bawah, di bawah sini, kita lihat nih, dari 33,5 giga, itu hampir setengahnya, lalu ada di Kalimantan Barat, tuh hampir nuklirnya, hampir 20 giga, terus di Kalimantan Timur, itu IKN, itu ada nuklirnya juga, sama di Haltim, Hal Merah, Hal Merah Timur, kenapa di Jawa nggak ada, kalau kita melihat, kelihatannya ketakutan, sehingga, kalau kita lihat itu ada transmisi, dari Kalimantan Barat, ke itu sekitar 11 giga, eh sebenarnya bukan 11 ya, 21 giga, dia transfer dari Kalimantan Barat, jadi Jawa itu dibayangkan, PLTN-nya, listriknya aja, yang ditransmit ke Jawa, sehingga Jawa itu, PLTU-PLTU bisa di shut down, jadi dari rencana ini terlihat, pemerintah masih agak ketakutan, jadi nggak menepatkan PLTN di Jawa, jadi instead bikin transmisi segitu panjang, which is menurut saya sih aneh, tapi yaudahlah itu keputusan pemerintah, nah kalau kita lihat juga, di bauran energinya itu, nuklir itu yang warna kuning, itu cukup besar, nah yang ini warna kuning-kuning, ini adalah solar PV, itu yang saya pertanyakan, apakah bisa sebesar itu, tapi that's a different question, nanti yang kita bahas, jadi kita bisa lihat, ini udahlah keniscayaan guys, disinilah sekarang pertanyaannya, apa peran kalian, dan apa peran universitas Pak, ketika di dalam 5 tahun lagi, kita akan ada PLTN, saya kita Torkon, sudah bekerja sama ITB, kita bikin lab, untuk bahan bakar, dengan UGM kita bikin kajian, dengan UNS kita bikin kajian, lalu kita dengan UBB, bikin survei penerimaan masyarakat, ya tentunya kita juga berharap, bisa juga kerjasama on something, dengan Universitas Berewijaya ke depannya, kita explore lah, ke depannya ya prof ya, nah, lalu kita lanjut, lanjut berikutnya mas, itu tadi, lanjut lagi, nah sekarang kita energi, jadi yang harus kita sadari, inilah konsep energi ya, bahwasannya energi itu, mendorong ekonomi, ekonomi itu, karena upah terjadi kesejahteraan, tetapi dampaknya, karena energinya kotor, dia dampak kepada lingkungan, ini muter-muter, ini adalah lingkaran setan, dulu ketika belum ada isu, masalah kotor, masalah environment, itu tidak diperdulikan, betul kan, maka lingkaran itu jalan dengan mulus, sekarang lingkaran ini, tidak jalan dengan mulus, karena tiba-tiba, ini harus dipotong, pertanyaannya gimana caranya, sehingga mempertahankan, lingkaran ini jalan terus, this is the big picture, jadi energi itu, adalah yang menggerakkan ekonomi, ekonomi karena upah, adanya industri, memberikan upah, upah menjadikan kesejahteraan, kesejahteraan terjadi, GDP growth, dari situ, tapi ada dampaknya, kepada lingkungan, nah inilah yang harus di balance, inilah yang harus di balance, nah, sementara, masih ada 1,3 miliar di dunia, yang hidup dalam keadaan, energi poverty, jadi ada kenamanya, energi poverty, miskin energi, yang masih bakar pakai kayu bakar, di Indonesia juga banyak kan, orang masak pakai kayu bakar, terus masih pakai lilin, belajar, dan seterusnya, maka kalian di sini, karena kalian mampu, mampu kan dibanding orang-orang yang ada di gambar ini, kalian harus bersyukur, betul kan, bersyukur gak kalian? Bersyukur karena pertama, kalian dikasih otak, akal sama Allah, sebuah karunia, karena gak semua orang, diberikan karunia oleh Allah, untuk memiliki otak yang pintar, kalau kalian gak pintar, gak masuk di Brawijaya dong, betul kan? itu harus kalian syukuri, sesudahnya, ketika kalian syukuri, harus berpikir, Allah sudah memberikan kalian karunia, makanya di surat apa, Allah mengatakan nikmat mana saja, yang engkau ingkari ya, Al-Ma'idah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, 55 kali berapa? 40 kali, kenapa? Allah mengatakan ada nikmat, berulang-ulang, tidak engkau syukurin, apakah salah satu nikmat itu adalah akal, memiliki akal yang brilian, yang pintar, itu nikmat gak Mas Willi? Pasti nikmat, betul kan? Kalian pakai apa? Apakah kalian pakai gak, akal yang diberikan, untuk berpikir, untuk memecahkan masalah ini, ini adalah masalah peradaban, kalau kita tidak bisa memberikan energi bersih yang murah, itu kata kunci ya, energi bersih dan murah, maka kita tidak bisa menciptakan kesejahteraan, itu adalah fungsi energi fundamental, betul gak Prof? Bersih dan murah, menciptakan energi bersih, murah dan andal, kalau bisa saya tambahkan andal ya, oke lanjut, Pertanyaannya, kita semua ingin cita-cita seperti ini hidup kita, punya keluarga, kalau kita lihat ya, anak, hidup kalau kita lihat rumah kecukupan, makan enak, bisa traveling jalan-jalan, dengan mobil sendiri, bisa menyekolahkan anak, graduation, kita bangga, anak saya baru lulus kemarin, Alhamdulillah, lulus anak itu kayaknya paling bangga, betul gak sebagai orang tua Prof ya? Karena kita berhasil, wah kita berhasil gitu ya, tetapi kan gak semua orang, beruntung, bisa menyekolahkan anaknya, ke universitas, maka kalian harus bersyukur, karena gak semua orang mampu, menyekolahkan anaknya gitu ya, ini semua, adalah gambaran, yang kalian semua sekarang belum berkeluarga, ketika kalian berkeluarga, saya jamin, gambaran ini yang kalian inginkan semua, betul gak? Memiliki istri yang cantik, betul gak Prof? Yang soleh, hidup di rumah yang nyaman, ada AC, ada Netflix, ada internet 24 jam, betul gak Prof? Ada mobil 2, bisa jalan-jalan kapan saja kita ingin, sama keluarga kita, dan bisa menyekolahkan anak sampai lulus, di perguruan tinggi ternama, yang the best of the best, betul gak? Ini kan cita-cita kita semua, right? Pertanyaannya, berapa konsumsi energi mereka kira-kira? Untuk mencapai level ini, berapa konsumsi energinya? Ada yang bisa nebak? Berapa? 1000 kilowatt per kapita, 2000, 3000, kan kita bicara kilowatt hour per kapita, Indonesia berapa sekarang rata-rata? Berapa? Indonesia berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah ini mungkin pertanyaan boleh dikasih hadiah, kalau ada yang tahu. Siapa yang tahu, konsumsi, jangan google ya, konsumsi, jangan google, siapa yang tahu, konsumsi, konsumsi energi, konsumsi elektrisi per kapita di Indonesia, elektrisi berapa, kilowatt hour per kapita, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Wah, udah bukan mahasiswa, yang mahasiswa saja, yang mahasiswa saja, siapa? Siapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, itu namanya kalian kurang bergaul guys, kalian kan engineering, jadi ketika kita engineer, kita juga harus tahu, namanya kontekstual, kita harus tahu konteks dari apa yang kita pelajari, bener nggak prof? Jangan cuma textbook saja, otherwise kalian nggak akan bermanfaat, ketika kalian masuk perusahaan, bingung kan lalo-lo-lo, ini menunjukkan kurang kontekstual kalian, yaitu seribu kilowatt hour per kapita per tahun, seribu, rata-rata seribu on average, Malaysia itu lima ribu, kira-kira mereka hidup ini di level berapa? di level berapa? Di level 4 ribu sampai 5 ribu, kelewatan per kapita, kira-kira mereka di level itu, artinya bukan level rata-rata Indonesia saat ini, memang level Jakarta, saya kalau Jakarta yang hitung, Jakarta itu kira-kira 3.500, Jakarta on average, tapi luar Jakarta, ya nggak sampai 3.500, jadi ini anggaplah 3.500, oke, nah, bagaimana sekarang, kita sederhananya, membuat seluruh Indonesia, berada pada level Jakarta, kira-kira gitu, Prof. Fardana Pak Ali, kan cara berpikir sederhana gitu, ya, sementara 3.500 itu hanya di Jakarta, Surabaya, saya hitung sekitar belum sampai 3.000 baru 2.700, 2.500, Jakarta 3.500, tapi even Jakarta, masih di bawah rata-rata Malaysia, masih di bawah, Malaysia udah 5.000, jadi sederhananya, kedepannya, seluruh kota-kota di Jawa, khususnya kota-kota besar, Bandung, Surabaya, Semarang, Semarang lebih, lebih ironis banget menurut saya sih ya, lebih kecil lagi, Medan, seluruh kota-kota besar, minimum targetnya seharusnya, kalau saya gampangnya, dalam 10 tahun ke depan, harus se-level Jakarta, kalau dalam 10 tahun ke depan, kota-kota besar itu gak se-level Jakarta, konsumsi listriknya, maka saya gak yakin, target Indonesia emas itu tercapai, sesederhana seperti itu berpikirnya, gitu, oke, lanjut, Mas tolong, nah, ini adalah tantangannya, ketika kita bicara tantangan, yaitu tantangannya adalah, itu yang hitam itu, itu adalah energi dunia, jadi bayangkan itu berapa persen, coba ada yang bisa nembak, ini yang hitam ini berapa persen, jadi supaya kalian punya perspektif, seberapa besar tantangannya, itu yang hitam, coba, dari kotak itu berapa persen, itu adalah fosil, berapa persen, yes, inilah yang harus kita gantikan, bagaimana mengrobah yang hitam sebesar ini, gitu kan, sementara sekarang, yang kecil, kita lihat nih yang warna kecil, yang kecil banget, yang kecil banget nih, tiga ini, itu adalah yang sekarang kita gadang-gadang, sebagai energi terbarukan, yang besar sesudahnya, ini adalah nuklir, sementara yang kecil ini, sekecil ini, kita sudah menghabiskan 3,8 triliun, dalam 10 tahun terakhir, 3,8 triliun, sekarang kita sebagai engineer, saya coba, ajak kalian berpikir saja, berpikir, ketika kita menggantikan yang sebesar ini, most likely, didapat dengan men-increase yang sudah gede ini, atau naikin yang kecil ini, ya nuklir kan, kan dari gambaran itu sudah kelihatan kan, betul kan, ini kan tidak pernah dapat perhatian nuklir, makanya kalau kita lihat di sini, nuklir tinggi di sini tahun 1995, habis itu turun, kita lihat kan turun kan, kenapa, tidak ada perhatian, kenapa, karena akademisi dunia, praktisi dunia, terjebak dengan narasi-narasi politis, yang tadi saya bilang, kita, dunia, bukan cuma di Indonesia, dunia, itu sudah terjebak dengan, tidak berani ngomong kebenaran, untuk kita memecahkan masalah ini, maka kita harus berani berkata kebenaran, sebagaimana Galileo, bahwasannya, in order to solve climate change, dan mempertahankan keekonomian, untuk menciptakan kesejahteraan, the only solution, hanya nuklir, ini dari satu gambaran ini, sudah terlihat belum, obvious kan, coba kita pikirkan, obvious gak sih, jawabannya obvious, tapi saya gak akan berhenti di sini, saya akan maju terus, supaya kalian convince, tapi dari sini aja udah kelihatan prof, obvious, gak membutuhkan, PhD, untuk berpikir, untuk scaling up, yang menggeser ini, adalah nuklir, anak SMA juga, kelihatan dari gambar itu, kalau kita tanya, ya kan, oke, kita lanjut, oke, sekarang kita masalah ekonomi, nah, ini yang paling menarik, masalah ekonomi, tadi saya mengatakan, energi itu, hubungannya dengan ekonomi, saya sekarang perlihatkan, lanjut, ini persoalan utama kita, jadi selama 30 tahun, Indonesia itu terjadi, deindustrialisasi, ya dari tahun 2001, sampai ini data saya, sampai 2018, ya saya gak memperbarui, tapi data terakhir masih, ini masalah besar, ya, lalu kalau kita lihat, kontribusi sektor, ya di dari terhadap PDB, itu terbesar adalah sebenarnya, industri dan pertanian, sementara, pemerintah kalau kita lihat, fokusnya kan pertambangan, dan pariwisata, kita lihat, kontribusinya apa, kecil banget, coba kalau kita lihat, buka-buka lah, di koran, di apa, benar gak sih, kita ngomong pertambangan, kelas melter lah, hilirisasi, betul kan, lalu pariwisata, objek pariwisata ini, itu medan, apa segala macam, tapi kontribusi terhadap PDB apa, gede gak, ya kecil, pertambangan 8%, pariwisata, less than 6%, tapi kita menghabiskan, resources kita, daya fikir kita, kesibukan media, mikirin dua hal yang sebenarnya, tidak berdampak kepada ekonomi, iya berdampak, berdampak kepada para bohir, bukan kepada ekonomi secara keseluruhan, berdampak kepada pemilik hotel, berdampak kepada pemilik tambang, yang tidak berdampak kepada ekonomi secara keseluruhan, this is fact and data BPS, yang seharusnya kita fokus adalah, industri, dan pertanian, kita lihat pertanian kita, ya merosot terus pertanian, indikator pertanian kan salah satunya adalah irigasi, coba saya bukan ahli ini, saya tadi ada orang IPB, kalau gak salah sih, mungkin gak ada pertanian tanpa ada irigasi, absolutely gak mungkin, data terakhir kalau gak salah, 50% irigasi di Jawa, yang dibangun oleh Suwarto udah rusak total, bagaimana kita mau menghasilkan pertanian, meningkatkan produksi, kalau tidak ada irigasi, itu contoh sederhana, ya kan, Kementerian Pertanian penuh dengan persoalan, ya kan, itu ini, jadi, yang lebih mengenaskan adalah gambar kedua, ini adalah gambar daripada pertumbuhan ekonomi versus industri, industri itu harusnya menjadi di atasnya pertumbuhan ekonomi, karena industri itu harusnya mengatrol pertumbuhan ekonomi, kalau kita lihat, di 2018 sampai sekarang juga, pertumbuhan industri itu udah di bawah pertumbuhan ekonomi, this is, kalau ini kesehatan manusia, kalau kalian datang nih ke rumah sakit, ini udah masuk UGD langsung, ya ini udah masuk UGD, karena nggak sehat, karena kenapa, kita lihat, industri itu di 20-an persen ya, tetap terbesar, walaupun merosot terus, tapi tetap kontribusinya terbesar, ini data ini, 2018 ini data ini, lebih lagi, ini adalah hampir sama, saya juga nggak tahu kenapa, angkanya ini 20,27, saya dari BPS, yang ini di 19,8, saya ambil dari pemerintah, dari sini aja udah, ada yang nggak matching ya prof ya, tetapi still kalau kita lihat, ini kan mendekati 20 lah ya, ini BPS, ini kementerian perindustrian, ini udah aneh aja datanya nggak, harusnya kan sama, tapi anggaplah, for the sake of argument, sama lah gitu ya, kita anggaplah sama, nggak tahu siapa yang benar, kementerian perindustrian atau BPS, namun, kita lihat ini kan terbesar ya, artinya daya tarik, daya tarik ekonomi itu, adanya di perindustrian, dan di pertanian, jadi kalau kita, saya bukan, nggak ada datanya pertanian, tapi saya yakin, juga merosot juga pertanian, jadi unless ini naik, kita susah, bisa ekonomi kita tembus ke 6%, susah, ini adalah rahasianya, nah saya akan lihat, energi itu komponen penting, industrialisasi, nah lanjut, kita ngelihat dampaknya apa, dampaknya, walaupun setiap tahun, dari tahun ke tahun, upah itu naik, kita bisa lihat gambar grafik biru itu, ini gambar ini saya adjust, terhadap inflasi, tetapi upah real, berapa value, uang kalian actually, sebenarnya merosot terus, yang sesungguhnya yang penting, itu kan upah real, kalian tahu nggak di sini, kalau belum tahu, belajar lagi, tahu tentunya lah ya, upah real itu adalah upah, nilai uang setelah, di adjust terhadap inflasi, kalau kita lihat, nilai uang setelah di adjust terhadap inflasi, sebenarnya turun, bahkan di tahun 2015an itu, 16 itu, kita terendah, memang sekarang agak pick up, gitu ya, itulah yang menyebabkan, kita lihat waktu itu, mol-mol pada tutup, pada sepi, segala macam, kenapa? kenapa bisa? karena inflasi growing, lebih besar dari kenaikan upah, that's why, kenapa kenaikan upah pendek, tipis, karena industri merosot terus, ini siklusnya, yang tadi saya bilang, konsumsi menjadi listrik, jadi industri, industri daya beli, jadi kalau ini terputus, industri nya terputus, maka tidak ada daya beli, ini siklus ini tidak ada, kalau kita lihat di gambar ke bawah, ini adalah korelasi antara TDL sama BPP, jadi tarif listrik kita itu naik terus, BPP naik terus, sehingga menyebabkan, inflasi naik, ketika inflasi naik, maka otomatis, upah itu akan tergerus, lanjut, nah ini juga kita lihat, pertumbuhan ekonomi kita sampai 2017, ini kan merosot terus ya, dari 2010 kita sempat, ini zaman SBE ya, tembus 6, 7 ini di atas 6 ya, 6, 6, 6, 6, waktu masuk SBE, ini 2013 masih SBE, sebenarnya bukan salahnya Pak Jokowi juga, kita lihat ini sudah dari SBE kan, sudah turun merosot terus, kenapa? karena kita terfokus kepada fiscal policy, dari dulu, fiscal itu dikutakatik terus, insentif fiscal, insentif, tetapi tidak diperbaiki fundamental manufacturing, tidak diperbaiki fundamental daripada energi, sehingga apapun dikutakatik-kutakatik, ya kalau merosot terus, yang tidak akan mengangkat, itu buktinya tidak mengangkat, dari zaman SBE kita lihat, banyak sekali paket-paket insentif fiscal, di zaman Pak Jokowi pertama juga banyak sekali paket-paket, saya tidak perlu membahas, tetapi jelas kalau kita lihat ini kan tidak berhasil, apapun, ngutak-ngatik fiscal itu tidak berhasil, tanpa kita memperbaiki manufacturing, tanpa kita naikin manufacturing, ya kan, kita lihat ini merosot terus, jadi sederhana saja, kalau dia merosot terus, ini tidak naik, ini tidak bakal naik, tidak bakal, itu obvious tidak sih? coba kita pikir sejenak, prof obvious tidak prof? tapi kenapa kok pemimpin kita, tidak obvious aneh? buat saya sih obvious ya, karena aneh, 10 tahun kita banyak orang pinter, mungkin kah, karena kita lebih banyak dikuasai sama ekonom, jadi akhirnya yang dikutakatik hanya fiskal doang, ya kan, fiskal-fiskal dikutakatik, kutakatik, kutakatik, tanpa memperbaiki yang saya sebut fundamental ekonominya, which is manufacturing, lanjut, nah, problemnya adalah ini, ekonomi kita bergantung 50% kepada rumah tangga, ya, ini tadi siklusnya kan, problemnya rumah tangga ini, selama, gini, selama manufacturing kita masih tinggi, maka, manufacturing industry itu masih bisa memberikan upah, yang signifikan, maka ketika dia bisa memberikan upah, maka yang terjadi, konsumsi rumah tangga naik, betul nggak Prof, kalau konsumsi rumah tangga naik, maka siklus ini jalan, tapi ketika upah merosot, maka konsumsi di sini juga merosot, kenapa pemerintah lebih dari zaman dulu sih, bukan kesalahan, dari zaman, ya setelah reformasi lah, karena menggerakkan rumah tangga itu mudah, itu quick win, quick yield, kasih bunga depositonya naik, uang, atau ini belanja, dan lain-lain segala macam, kasih insentif macam-macam gitu ya, jadi, naikin growth, karena orang pemerintah selalu bicara growth ya, jadi, menurut saya di sini adalah salah fokus, ketika kita fokus pada growth, karena kalau kita fokus pada growth, yang diutak atik, adalah gimana naikin konsumsi, ya kan, naikin konsumsi, kenyataannya kita sudah utak atik konsumsi selama lebih daripada dua dekade, enggak naik-naik ekonomi kita, jadi kan kita sekarang enggak tembulu 5%, saya katakan ya, menurut saya, ini menurut saya sebagai engineer, dan tanpa menganalisa hanya trend saja, pertumbuhan 5% itu adalah pertumbuhan given Pak, selama kita masih ada konsumsi rumah tangga, istri saya belanja, istrinya profesor belanja, kita masih ada cicilan rumah, cicilan, enggak ada presiden, enggak ada menteri, enggak ada siapapun, enggak ada rektor, enggak ada profesor, kita tumbuh 5% pasti, kecuali kita ada resesi, jadi selama ekonomi bergerak semua, masih ada toko buka, masih ada mal, kita belanja, bisa nonton segala macam, 5% itu given, ini adalah masalah, jadi memang kita harus, kalau kita, dan selama ini kita mau quick yield saja, jadi yang dikejar pertumbuhan, 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 jadi akhirnya yang dikejar adalah rumah tangga, tapi problemnya, rumah tangga itu masih bisa kita andalkan, kalau industrinya naik, kalau industrinya merosot, enggak ada sumber upah, that's the fundamental problem, buat saya obvious ya sebagai engineer, buat kalian obvious enggak sih? coba think, makanya saya ajak berpikir, karena ini enggak ada di, kalau saya sampaikan ini ke ekonom, pasti berdebat, betul enggak prof? sekarang kita sesama forum engineer nih, enggak ada ekonom, mudah-mudahan enggak ada ekonom ya, enggak ada lawyer, enggak ada bankir ya, mudah-mudahan enggak ada, kita di engineering semua, obvious enggak sih? obvious enggak? obvious, very obvious, professor gimana? iya kan prof? oke lanjut, nah, sekarang masalah utama transisi energi, ini adalah the fundamental questions, oke lanjut berikutnya, utamanya adalah, adalah bagaimana menurunkan CO2, katanya premisnya, kita naik temperatur ya, naik atas CO2 nya, sekarang bagaimana menurunkan CO2 kan, itu urgent ya, fundamental kan ya, daripada transisi energi, bagaimana menurunkan emisi, oke, nah lanjut, maka pertama yang kita harus sadari, kita sadari dulu, tadi kan saya katakan, energi itu driver ekonomi, kita lihat grafik ini, ya bawasannya ini korelasi energi per person, per GDP, kalau kita lihat, tambah naik konsumsi energi, naik ke atas, maka GDP nya, itu tambah besar, nah inilah zona sejahtera nih, yang saya bilang, ini zona sejahtera, rata-rata konsumsi energi nya, sudah di atas 5 ribu, ini zona sejahtera, sejahteraan itu, oleh UNDP diukur dengan HDI, Human Development Index, Human Development Index di zona sejahtera ini, kira-kira di 0,8, kita masih di 0,77, masih jauh, nah 0,8 itu, setara dengan konsumsi energi, konsumsi listrik, 4 ribu, 4 ribu kWh, sementara kita masih seribu, nah ini Indonesia, sekarang saya katakan, ini rata-rata dunia, kita masih jauh di bawah rata-rata dunia, negara-negara tetangga kita, Malaysia sudah ditembus di atas rata-rata dunia, kita bukan cuma di bawah rata-rata dunia, kita juga di bawah rata-rata middle income, kita di bawah, middle income itu dibagi menjadi middle income lower, sama middle income upper, kita saya katakan di bawah rata-rata middle income upper, ya karena middle income lower itu adalah Afrika, ngapain kita bandingkan dengan Afrika, ya kan, nah middle income upper itu rata-rata 2.500, kita saja masih seribu, masih di bawah middle income upper, selama 20 tahun lebih, bahkan 30 tahun, kita tidak pernah tembus keluar, dari konsumsi listrik middle income upper, lah bukankah namanya kita sudah masuk perangkap, kalau dilihat dari sisi energi, sementara energi itu adalah driver ekonomi, makanya kan kalau dikatakan, cuma kalau ekonom melihatnya dari GDP, jadi ini kan perdebatan, tetapi saya dari engineer melihatnya dari energi, kalau kita lihat dari energi, sudah terperangkap, selama 30 tahun lebih, kita tidak pernah tembus dari middle income, middle income itu 2.500, rata-rata dunia 3.500, nah lanjut berikutnya, ini untuk kalian supaya tidak percaya lagi, saya kasih lihat, ini Indonesia, ini adalah Cina, jadi kita lihat, ini saya gambar, yang warna hijau itu adalah konsumsi listrik, yang warna merah itu adalah GDP, begitu juga Cina, yang warna oranye itu adalah konsumsi listrik, GDP-nya warna biru, coba kita lihat dari dua paralel itu, perbedaannya di mana, coba lihat, yang bisa jawab ini boleh dikasih kaos, saya mau mencoba berpikir, lihat perbedaan utamanya, dari pola itu apa, harusnya obvious, ayo dari gambar tren itu perbedaannya di mana, ayo oke kamu, ya GDP terkapitas, tidak sebanding, ya, oke bagus, ya, itu obvious kan, oke obvious, sekarang saya tanya lagi, kalau kamu bisa jawab ini, baru dapat kaos pak, apa lagi, apa lagi yang obvious, coba lihat, bagaimana dengan, apa, apa, seperti, untuk dari, untuk dari, ya, Indonesia, yang bisa di usah, yang berusaha, sampai di 400, , itu, untuk skala, konsumsi, dari listrik, itu, yang bisa di usah, yang bisa di usah, kalau di usah, itu sudah, tidak bisa di usah, bukan, coba saya kasih kata kunci, growth, nah, coba lihat, growthnya gimana, Coba lihat growth ya Coba Kalau kita lihat growth Kalau kita baca itu kita lihat apanya Keningkatan eksponensial Yes, gradientnya kan Lebih tinggi kan Gradientnya kan, eksponensialnya kan Itu adalah growth kan Lebih tinggi gak Nah, dapat kaos Itu yang lebih susah Itu adalah yang Kata kuncinya, kita lihat Ini adalah yang paling penting Kita lihat gradientnya Gradientnya itu menunjukkan trendnya Nanti kalau kita lihat Kita lihat eksponensialnya lebih tinggi di Cina kan Dan yang kedua yang obvious Tadi kamu benar Tapi ini kan obvious banget ya Kita anjlok ya Tetapi kita lihat anjloknya di tahun 97 ini Ini obvious Kalau gak kebaca ini sih Keterlaluan ya Yang saya ingin adalah gradient tadi Kita lihat gradientnya tajam sekali Cina ya Nah, kalau kita lihat ini Anjlok ini adalah GDP ya Ini kan adalah Adalah krisis Krismon ya 97 anjlok Tapi kita lihat Ketika dia anjlok Recovery-nya lama sekali Kenapa recovery-nya lama sekali Recovery-nya lama Kita baru recover tahun 2012 Kita recover naik ya Waktu itu juga naiknya Karena ada quantitative easing Ada inflow Kapital dari Amerika Masuk ke Indonesia Karena di sana Ada masalah Jadi orang ngirim duit Kita anjlok ya Artinya Ini rentan sekali Ekonomi kita kan di sini Coba kita lihat Di Cina Ya Di Cina itu Gak ada sama sekali anjlok Walaupun dia melalui Di Cina ini 97 nih lihat 97 ini 97 Absolutely Gak ada dampaknya Krisis ekonomi dunia saat itu Kenapa? Karena manufacturing Manufacturing-nya kuat Dan juga lihat Kenapa mereka tajam Naiknya Kan sama Setara Konsumsi listrik Sama GDP per kapita Confidence gak kalian? Artanya It's about Industrialisasi Kita Dari hard economy Kita jaman Soeharto Hard economy Industri kita maju Sekarang kita menjadi Soft economy Kalau kita ingin Melakukan akselerasi Penguatan Kepada ekonomi kita Kita harus merubah Kita di soft economy banget Sekarang kita lihat Yang dibahas Digitalisasi Pariwisata Betul-betul Gitu-gitu kan ya Semua in Digital Digital Nggak bisa Kalau kita Belum punya Industri yang kuat Jadi kita harus Merubah Pola dari Sekarang kita menuju Jasa Kan kita Utamakan sektor jasa Which is soft economy Menjadi hard economy Betul jasa itu bisa Membangkitkan ekonomi Tapi Setelah Kita mencapai Certain level Level apa? Level ketika Kontribusi Manufacturing Terhadap GDP itu Mendekati 40% Kalau kita Udah memang Mungkin lebih Tembus 40 Jadi ketika Udah tembus 40 Maka dia akan Turun Manufacturing Yang akan naik adalah Jasa Kita terbalik Kita dipercepat dulu Why? Saya juga nggak tahu Kenapa Sudden-sudden setelah reformasi Semua industri kita Ditarik Yang dimajukan Apakah Nah ini kan apakah Jadi konspirasi ya Apakah ada Semacam agenda Untuk menjadikan Indonesia dulu Adalah negara produktif Zaman Soeharto Menjadi negara Konsumtif Which is sekarang Kita konsumtif Ya kita lihat aja Perkapita kita Di dunia Mall itu terbanyak Perkapita mall Indonesia terbanyak Kalau kita mau Menjadi negara produktif That's no That's not That's how we do it Yang harus terbanyak Adalah Pabrik Bukan mall Nah kenapa kita Sekarang terbanyak pabrik Mall Dimana-mana mall Dimana-mana mall Belinya pakai apa Ya kan Nah apakah Saya juga nggak ngerti Kan obvious Buat saya yang engineer Ya Seolah-olah Ada suatu agenda This is konspirasi ya Ya sometimes Kita kalau dalam keadaan gini Jadi nggak Nggak bisa terelakkan Berpikir konspiratif gitu loh Bener nggak sih prof Ada Tangan-tangan Tangan-tangan tidak terlihat gitu loh ya Ya kan Yang menggerakkan Oh jangan Jangan bikin Mercusuar Saya ingat N250 Dulu diberhentikan Begitu kita dapat IMF Saya masih ingat Foto begini Kam dasus Ya kan Kayaknya seolah-olah Mampus loh Gue injek-injek loh sekarang Layak Ingat nggak prof Ya kan Dulu semua mega proyek kita Dulu jaman Suwarto Wah industrialisasi Makanya industri kita Naik-naik-naik Terus Dari jaman kita Dari negara agraris Sampai Negara industri Ketika reformasi 2021 Cerut Merosot terus Kan as if Ada invisible hand Indonesia Jangan menjadi negara besar Jangan jadi negara kuat Termasuk nuklir Karena kalau kita ada nuklir Pasti kita jadi negara besar Dan negara kuat Negara yang ditakuti Nggak tahu Itu konspirasi ya Kalian berpikir sendiri Apakah benar Ada invisible hand tersebut Yang ingin menjadikan Indonesia Negara konsumtif Oke Lanjut Nah Ini yang saya katakan TDL Ini adalah dari RUPTL Kita lihat ya Kalau tadi kita udah Saya try and convince kalian Bahwasanya Ekonomi itu butuh Butuh Energi yang murah Sementara Di dalam program Transisi Energi Indonesia Saat ini Itu cenderung akan Menaikkan TDL Nggak percaya Nah ini buktinya Ini dari RUPTL PLN Kita lihat ya Ini kan sekarang 2022 nih ya Sama Ini adalah BPP scenario low carbon Ini adalah optimal Ini low carbon ya Ini kalau low carbon Artinya Low carbon artinya apa Banyak renewables nya Optimal artinya Kita masih Pakai batu bara Juga lah Gitu ya Tapi kalau kita lihat Yang optimal itu Naik semua Yang optimal Walaupun kita pakai batu bara Kita lihat Ini juga naik kan Increasing Sekarang kita di 1400 Kita naik Kalau even kita masih Kalau kita lihat target ini Naik Kita lihat naik Ya Ini adalah Ini adalah TDL ya TDL Pertanyaannya Fine-fine aja TDL nya naik Tetapi Kalau upahnya Nggak naik Sejalan dengan Sama besarnya Maka yang terjadi adalah Inflasi nya naik Tergerus Dan akhirnya Ya Daya beli akan tergerus Konsekuensinya apa Lihat Ini adalah subsidi Yang sebelah kanannya subsidi Subsidi naik terus Coba bayangin Subsidi itu Kalau kita pakai Renewable 186 triliun 186 triliun Di 2030 Tambahan Subsidi listrik Dari sekarang Di tahun 2023 Cuma 94 triliun Naik ke 186 triliun Subsidinya Ini adalah Masalah besar Menurut saya Yang nggak pernah dibahas Dan apa kata Di DRM RUPTL Ini saya kutipan ya Pemerintah telah Menyadari Adanya potensi Peningkatan BPP Dan subsidi Kompensasi akibat Pemanfaatan energi bersih EBT dan gas Sehingga akan tetap Memenuhi kebutuhan Subsidi kompensasi tersebut Guna menjaga Keberlangsungan Bisnis PLN Jadi dengan kata lain PLN mengatakan Oke Gue pakai energi bersih Tapi costnya Agak lebih mahal Pemerintah Oleh sebab itu Pemerintah Lo harus kasih gue subsidi Kan basically itu Supaya gue bisa jual listriknya Tetap murah Dan terjangkau Kan basically itu Dengan bahasa Berbunga-bunga Ini adalah fundamental Masalah Ini yang kita address Saya mau coba address Perlihatkan Solusinya adalah nuklir Nah lanjut Nah ini yang saya katakan ini Ini adalah sesuatu yang Mengkhawatirkan Ini adalah tarif listrik Indonesia Kalau kita lihat Terhadap rasio GDP Ya Kalau kita lihat Jerman Negara-negara maju Rasio antara Tarif listrik terhadap GDP Itu di 5 sampai 7 persen Indonesia berapa 28,67 persen Ini parah banget Artinya Kita menghabiskan Sepertiga Daripada uang Yang kita terima Setiap tahun Pendapatan per tahun Hanya Untuk Kos energi Kita lihat Negara-negara lain Cina aja Coba Cina ya India India sih tinggi banget India kita lupakan India lah ya Kita lihat Cina lah Patungannya Cina Cina berapa tuh 9, 10 persen lah Ya Kan kita lihat sekarang Kita lihat Tambah tinggi GDP per kapitanya Maka lebih kecil kan Angkanya 7 persen 8 persen 3 persen Betul kan Karena GDP nya Jadi kos energi nya Stay the same GDP nya naik Pendapatnya naik terus Sehingga Rasio nya itu kecil Kita rasio kita Terlalu besar Jadi gap antara GDP dengan ini Artinya apa Kita perlu Nurunin Cuma dua hal Gimana prof Caranya Artinya naikin GDP Atau nurunin Kos energi Betul gak sih prof Kira-kira nih Yang lebih mudah Gimana Ya kos energi Bayangin Kalau kita mau Naikin GDP per kapita Kembali lagi Kita harus bergantung Pada teman-teman kita Tadi yang gak ada disini Ya kan Bangkir Segala macem kan Ahli keuangan Wah ribet banget Kalau nurunin Kos energi Ya tergantung Kita semua disini Ya kan Kan engineer semua Kos energi Di SDM Engineer Di PLN Engineer Nah masa kita Gak bisa berpikir Cerdas Nurunin Kos energi itu Tidak Complicated Gak complicated Guys Betul gak sih prof Gampang Easy Anak SMA pun Juga bisa Asal Jangan dibikin Berbelat belit Itu problemnya Betul kan Ya kan Jangan dibikin berbelat belit Kalau dibikin berbelat belit Juga sesuatu yang simple Jadi Susah Gitu loh Oke lanjut Nah Ini adalah definisi Ketahanan energi Tahun dari Kebijakan energi Secara tahun 79 Ketahanan energi Adalah Suatu kondisi Terjaminnya Ketersediaan energi Dan akses masyarakat Terhadap energi Pada harga yang terjangkau Dalam jangka panjang Dengan tetap Memperhatikan Perlindungan terhadap Lingkungan hidup Panjang banget Panjang ya Panjang Tapi kalau bisa disimpulkan Berarti ada tiga Pertama Terjaminnya Ketersediaan energi Terjamin ya Terjamin Ketersediaan energi Kedua harga yang terjangkau Kembali lagi harga Ketiga Perlindungan terhadap Lingkungan hidup Lingkungan hidup Jadi Pertanyaannya Pertanyaannya aja Kalian coba Terjamin Kata kunci Terjamin Apakah energi Yang bergantung Kepada cuaca Dan musim Dapat Menjamin Ketersediaan energi Dapat menjamin gak Kenapa Ya kenapa Yes Kita pasang PV disini Ada gak bisa memprediksi Tiba-tiba ada awan Gak ada Kata-kata menjamin Ini yang orang selalu lupa Prof Ini adalah dari PP79 Kalau kita pakai definisi ini Harusnya Energi yang tergantung Kepada cuaca Itu harusnya udah di take out Tapi kenapa Kalau tadi saya perlihatkan Kenapa 50% Lah kok gak ada yang protes Eh bos Itu gak bisa menjamin loh Artinya Ketahanan energi kita akan rentan Kok gak ada yang ngomong gitu ya Bener gak sih Prof Kalau 50% Kalau 5% Oke lah Bener gak sih Prof Ya untuk supaya kelihatan Ya trendy Itu kan Ada lah gitu kan ya Ya misalnya tadi Saya lihat disini Di Universitas Brawijaya Ada mobil listrik Trendy kan Wah kata rektor Wah kita harus punya nih Mobil listrik Semua universitas juga ada Betul kan Tapi kan Saya yakin mobil listriknya Gak dipakai untuk Sehari-hari Betul kan Kalau ada tamu-tamu Ya tadi saya gak diantar Mobil listrik saya Boleh juga Lain kali Tadi saya lihat banyak ya Ada 10 ya Tapi kan pasti gak dibayangkan Mobil listrik itu dipakai Untuk backbone Transportasi kan Betul kan Antar jemput Profesor Enggak kan Ya untuk tamu-tamu VIP Kalau ada Kalau Pak Menteri SDM Datang kesana Wah mobil listrik Wah bagus Wah kita udah punya 10 nih Pak Menteri Ya bagus lah ya Tapi kan bukan Kita jadikan backbone Transportasi Bagus to have Bagus untuk daerah-daerah terpencil Bagus untuk pulau-pulau yang gak terjangkau Tetapi itu akan menyebabkan Kerentanan ketahanan energi Ya kan Kalau kita lihat Ketahanan energi itu energi security Di luar negeri Di luar negeri Kita lihat Definisinya We define energy security As The interrupted Proses Of securing amount of energy That is needed Securing The amount of energy needed Artinya Menjamin Ketersediaan energi Yang dibutuhkan Saat ini Kita butuh 100 mega Peng Pencet 100 mega keluar Bisa gak itu terjadi Sama energi Yang bergantung Kepada cuaca Misalnya Oh Hey Misalnya Kamu Punya berapa PLTS nya Wah ada pak Kita 100 Jamin ya nanti Jam 13.00 Tet 100 mega masuk Bisa gak Ya gak bisa Kita gak bisa Itulah Di dalam kelistrikan Yang disebut Apa namanya Ada satu istilah Kalau ada yang bisa Ngomong ini Boleh dapat Satu kaos Namanya apa Istilahnya Di dalam kelistrikan Gak Bukan Menjamin Ketika dibutuhkan Dia diberikan Yang tadi Securing Amount of energy Is needed Ketika dibutuhkan Dia ada Namanya apa Gak ada yang tahu Nah Apa Oh jangan Kalau dosen Jangan Dosen Masa menjawab Oke Apa Gak ada yang tahu Namanya Dispatchability Dispatch Dispatch itu Bisa disalurkan Jadi konsep penting Di dalam kelistrikan Ada dispatchability Nah yang bergantung Pada cuaca Itu pasti gak bisa Dispatch namanya Dispatch itu Diperintahkan Oke pergi Gitu Dia pergi Jalan gitu kan Dispatch itu penting Bener gak sih prof Ini kadang-kadang Dispatchability Yang suka lupa Lanjut Nah Jadi tantangan Transisi energi Adalah Fakta Ini adalah Saya simpulkan GDP per kapita kita GDP 4000 Jadi GDP per kapita kita Kurang lebih 4000 4100 4200 Dan konsumsi listrik Kita 1000 KWH Itu fakta Ekonomi Tidak mungkin tumbuh Dengan tanpa Adanya energi Yang andal Dan murah Itu fakta juga Yang ketiga Fakta lagi Saat ini 68% energi listrik Dipenuhi PLTU Batubara Fakta juga Keempat Fakta Ketahanan energi Hanya bisa tercapai Dengan adanya Jaminan Pasokan energi Which is fakta Nomor 5 Program transisi energi Dapat dipastikan Akan menaikkan Kos energi Yang pasti Picu dan gerus Daya beli 1-5 Saya udah buktikan Belum tadi Yakin gak Kok kurang bersemangat 1-5 Saya udah perlihatkan Apa belum Nah Oke Maka Tantangannya adalah Kalau kita percaya 1-5 Tantangannya adalah Ya Energi yang sama Keandalan Dan keekonomian Dengan PLTU Batubara Tapi bersih Betul gak Betul kan Oke Untuk tidak berdampak Terhadap Inflasi Ya Untuk gak berdampak Kepada inflasi Maka kuncinya Naikin GDP Atau turunkan Cost of energy Tadi Prof. Fardana Udah menyampaikan Turunkan cost of energy Inilah Kesimpulannya Lanjut Nah Jadi Mumpung Pak Bob Ngingetin sedikit 10 menit lagi Supaya kalau Nyetep Pak Bob Ini orangnya bersemangat Soalnya Jadi Ini yang terakhir 10 menit lagi Supaya ada tanya jawab Nanti Pak Bob Makasih 10 menit tanya jawab Ini benar terakhir Jadi Iron law of energy Dulu ketika saya kuliah Seperti kalian Tahun 80-an Saya udah Tahun 80-an Profesor saya bilang Saya Bob Bahwasannya Energy itu adalah Driver kesejahteraan Untuk dia menjadi driver Maka Kuncinya Energy itu harus bisa Anytime Anywhere Dan chip Bisa beroperasi Kapan saja Yang tadi dispatchable Bisa beroperasi Dimana saja Close and demand Dan harus murah Tiga hal ini Dipenuhi oleh semua fosil Betul ya Semua fosil bisa Problemnya sekarang Kita harus tambah Clean Ini gak ada sekarang Anytime Anywhere Chip Ditambah clean Gak ada Sekarang ini pertanyaan saya Apa yang bisa Mengentukan ini Gak ada Sekarang on paper Gak ada Jawabannya adalah Ya nuklir Nah lanjut Saya rasa Ini kita bisa Buka tanya jawab Lanjut Kayaknya udah selesai Di session ini Guys Mas Ya Oh ini satu lagi Masih satu lagi Jadi ini lagi Ini terakhir Kalau kita bisa lihat Ini adalah Yang warna Ini warna merah Ini beda ya Oke sama saja nih Mana ya Ini saja deh Yang warna merah Ini adalah saat ini Bisnis as Yul Dari tahun 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 Yang kita harus Kejar Untuk Indonesia Mas Adalah yang warna Hijau Jadi kalau kita lihat Ini membutuhkan Empat kali lipat Dari yang sekarang Ini harus empat kali lipat Artinya kalau kita Ngejar empat kali lipat Ya Maka yang kita harus Kriteria berikutnya Tadi kita udah ada Chip, clean Anytime, anywhere Ya Sekarang harus ada Large case Dan fast deployment Skala besar Dan dibangun dengan cepat Kayak gitu Nah Saya rasa Sekarang Kita buka aja Lanjut mas Coba masih ada lagi Nah ini dia Yang terakhir Jadi inilah Inilah yang saya bilang Muzizat energy Yaitu Anytime, anywhere Cheap, clean, large case And fast deployment Yang saat ini Tidak ada di Indonesia Yang mudah-mudahan Melalui nuklir Ini bisa tercapai Oke Kita buka sekarang pertanyaan Supaya interaktif Halo Ya ini Saya yakin Yang mau disampaikan Pak Bob ini Masih banyak lagi Jadi Mudah-mudahan ini bukan Bukan yang pertama Dan terakhir gitu ya Tapi ini Jadi Pembuka saja nih Pak Win dan Pak G Oh Pak Purnami sudah hadir Ini Ini akan menjadi Hal yang luar biasa Buat kita Jadi Silahkan Adik-adik Sesuai yang Dijanjikan tadi Pertanyaan yang Bermutu Dan bagus Akan mendapatkan Hadiah Ya Kaos nisem Mesin ini Ini Pak Bob Ini Bahasa Ngalam Makanya Kota yang Cinta damai Itu sebetulnya Malang Jadi makanan Sampai makanannya saja Rawon Rawon ini sebetulnya No war Jadi tidak ada perang Jadi Orang malang ini Cinta damai Rawon No war Silahkan Ada yang ngacung Satu Satu lagi Prof. Samsel nanti Ya Silahkan Yang pertama Yang kedua nanti Prof. Samsel Bahri Silahkan Terima kasih Terima kasih Silahkan berikutnya Kumpulan dulu Pak Bob Kumpulan Oke Ya Terima kasih Nah itu Pertanyaan saya Apakah Katalis tersebut Reliable Atau dapat Diandalkan Dalam penggunaan Skala besar Contohnya pada Pembangkit listrik Tenaga nuklir Atau Torium Kalau kata Bapak tadi Kemudian Yang pertanyaan saya Yang kedua Kepada Bapak Bob S. FND Itu Mirip dengan Pertanyaan Mas yang sebelumnya Potensi jangka Panjang Dari Tenaga Yang menanya yang sama Masa nanya yang sama Ya itu Menurut saya Sudah cukup Situ saja Masih Izin Pak Bob Saya biar Jadi muda ini Sahabat-sahabat saya Adik-adik sekalian Kenapa Saya ingin Datang ini Karena Beberapa waktu yang lalu Saya diundang oleh Pak Ali Mendengarkan Sebenarnya Apa yang disampaikan oleh Pak Bob Tapi siang hari ini Lebih lengkap Pak Bob Perlu diingat Pak Bob Untes Brawijaya ini Memang namanya Raja Bukan Gajah Mada Dan itu Saya pernah Sampaikan Kita Dengan Pak Pak Gede Pak Wardana Unitas Brawijaya itu Tiga besar IPB ITB Dan Unibraw Saya selalu Ngatakan dulu Kalau Unitas Brawijaya itu Paling lengkap Disiplin ilmunya Sehingga Pak Bob Mungkin Pak Wardana Juga masih ingat Kita diberi Mandat oleh Batan Untuk Sosialisasi Nuklir Di Madura Sedangkan Undip Diberi Untuk Gunung Muria Itu Kalau tidak Salah sekitar Mungkin Awal-awal Reformasi Barangkali ya Jawaban Habibie Apa yang terjadi Pertanyaannya Sederhana Saya datang Ke Madura Dan beberapa Stab di Unib Termasuk Profesor Kepi Ketua Pusat Sudi Wanita Di Unibraw Pertanyaan Sederhana Kalau memang Tidak bahaya Itu nuklir Jangan Jangan ditaruh di Madura Taruh di Jawa Saja Itu Pertanyaannya Kiai Kebetulan Saya Waktu itu Bersama-sama Profesor Min Rifai Menantunya Muhammad Nur Kepala Lipi Dan Dua Ahli Nuklir Terlulusan Rusia Itu Orang Madura Itu Satu Apa yang Terjadi Betul Tadi sudah Ngomong Pak Wardana Jadi Pak Bob Tidak Sederhana Itu Waktu Itu Sudah Oke Tapi Karena LSM Di Malang Ada Salah Satu Kemudian Didukung Oleh Malum Pak Asim Mujadi Tidak Jadi Pak Sehingga Saya Ketemu Dengan Gubernur Bangka Waktu itu Belum Dikenal Torn ini Pak Tapi Kita Pilih Di Bangka Karena Pulau-pulaunya Banyak Di situ Lepas Itu Satu Yang Kedua Mesin Ini Luar Biasa Jurusan Mesin Sampak Wardana Ada Yang Sudah Meresmikan Presiden Republik Indonesia Dan Itu Saya Tulis Di BIP Ya Pak Wardana Karena Terus Terang Saja Perjuangan Kita Luar Biasa Ada Profesor Doktor Gidang Ahli Tebu Tadi Pagi Saya Ajak Cuman Kesehatan Yang Kurang Sudah Dirismikan Oleh Bu Megawati Betul Itu Masalah Tebu Saya Ketakan Saya Pernah Ditawari Pak JK Tolong Itu Tebunya Banyuwangi Saya Katakan Saya Alergi Dengan Tebu Kenapa Saya Backup Dua Dua-duanya Hebat Satu Profesor Istri Yang Jadi Direktor Satunya Lagi Profesor Sujito Apa Yang Terjadi Memang Diuji Jadi Pak Bob Diuji Kita Saya Ngomong Pak Iksan Tahun 2004 Saya Menyampaikan Agro Industri Betul Dan Pak Inol Salim Juga Mengatakan Mendukung Pembahasnya Juga Tandri Abeng Makhlidu Dilem Hanas Apa Yang Terjadi Pak Pedagang Pedagang Ini Yang Luar Biasa Kalau Pak Arto Dulu Ngatakan Raw Sugar Tidak Boleh Masuk Terkecuali Untuk Pabrik Pabrik Tertentu Nah Itu yang Dilamongan Ada yang Datang Dengan Saya Pak Mungkin Gajinya Besar Apalagi Sudah Pensiun Pak Gaji Gaji Profesor Itu Dibawa 5 Juta Siap Siap Itu Golongannya Itu Sudah Terakhir Jadi Maksud Saya Dengan Adanya Pak Bob Ini Saya Rasa Nuklir Ini Punya Sejarah Bagi Kita Mungkin Namanya Janganlah Nuklir Belum Apa Orang Ini Kalau Disebutkan Mineral Seperti Calon Apa Nama Yang Disampaikan Di Surabaya Turn Orang Apa Energi Apa Ada 21 Mineral Yang Bisa Meningkatkan Energi Saya Dengar Lapindo Juga Jadi Tidak Salah Pak Karena Disini Katanya Lemah Pak Malik Pajar Universitas Brawijaya Punya Mersi Tapi Tidak Bisa Naiki Kenapa Kenapa Pak Kalau ITB IPB Ui Tidak Bisa Universitas Brawijaya Bisa Ini Sejarah Ijmi Itu Sudah Mau Dibuat Di UKM Mau Dibuat Di Bogor Mau Dibuat Di UI Tidak Bisa Tantangan Apapun Tapi Orang Brawijaya Ini Anak Muda Dia Lupa Pernah Datang Ke Saya Tolong Tapi Karena Kita Belum Doktor Pak Bob Waktu Sarannya Katanya Harus Doktor Sehingga Ada Dua Orang Profesor Di Uni Brawijaya Profesor Resminya Sama Dokter Stefani Salah Satu Degan Pertanian Jadi Teman-teman Yang Mesin Pak Bob Tidak Keliru Bapak Koperasi Kopindo Berdirinya Disini Pak Koperasi Pegawai Negeri Juga Disini Kemudian Banyak Lagi Hal Yang Sebenarnya Muncul Disini Karena Saya Katakan Waktu Itu Saya Menang Dengan Seri Mulyani Kalau Urusan Ekonomi Khusus Saya Mesti Menang Saya Belang Karena Orang-orang Di Faklus Ekonomi Unibraw Itu Tidak Perlu Bayar Mahal Tapi Ilmunya Tinggi Katanya Pak Abu Rizal Bakri Sudah Untuk Memantau Beras Saya Serahkan Kepada Unibraw Sekarang Jadi Sekretaris Erani Profesor Itu Jadi Saya Berharap Tidak Salah Pak Bob Kalau Kerjasama Sini Pak Gede Saya Jadi Bangkit Lagi Pak Karena Saya Pensiun Terus Terang Aja Ya Adik-adik Sekalian Saya Pikir Guru Besar Itu Apalagi Umur 42 Kita Sudah Guru Besar Saya Dengan Pak Made Pak Gede Sudah Cukup Ditawari Dirjen Saya Tolak Kok Beberapa Ditawari Deputi Enak Di Universitas Karena Lebih Gagah Kita Kalau JJR Sama Menteri Pak Salah Salah Udin Pak IPB Kemudian Pak Muslim Pak Gede Tau Saya Moderator Pak Prabowo Dengan Pak Wiranto Rasanya Lebih Gagah Di Universitas Dan Penghasilan Juga Lumayan Waktu itu Pak Gede Dibanding Deputi Deputi Atau Dirjen Tidak Usah Nyuri Jadi Saya Berharap Saya Rasa Masukan Kita Sebagai Kangen Saya Pak Ali Mudah-mudahan Kalau ini Bisa Diwujudkan Tadi yang Pertanyaan Kiai Tadi Memang Harus Kita Jaga Yang Kedua Masalah Energi Saya Setuju Ngatakan Dulu Listrik Masuk Desa Intinya Untuk Industri Tapi Beberapa Bulan Yang Lalu Saya Bilang Hey Itu Industri Desa Itu Hanya Untuk Penerangan Bukan Untuk Buat Yang Namanya Tempe Bukan Untuk Buat Mengerikan Lombok Atau Tomat Masak Tomat Di Malang Harganya Rp2.000 Per kilo Tahun Lalu Jeruk Rp4.000 Jadi Industrialisasi Kita Tapi Di Pedesaan Mohon Maaf Mungkin Karena Saya Terbawa Nostalgia Saya Tinggalkan Kampus Adik Tanya Pak Gede Ini Tahun 2007 Sekarang Berarti Sudah 16 Tahun Rupa Masih Ingat Saya Adik Saya Tadi Pak Wayono Sudah Profesor Bahkan Paling Sering Itu Geruangan Kita Ya Pak Gede Pak Wardana Mohon Maaf Kalau Saya Nampaikan Kurang Berkenan Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Langsung Direpon Oke Pertama Terima kasih Prof. Samsul Jadi Betul Yang Disampaikan Prof. Samsul Kadang-kadang Jadi Saya Sebelum Menjawab Masalah Uranium Jadi Kadang-kadang Tadi Saya Lupa Sampaikan Kalau Ketika Kita Bikin Listrik Ada Dua Jenis Sebenarnya Listrik Untuk Penerangan Dengan Listrik Untuk Industri Atau Kesejahteraan Yang Tadi Saya Sampaikan Adalah Untuk Kesejahteraan Nah Memang Sekarang Rada Aneh Salah Satu Indikator SDM Itu Dan PLN Adalah Rasio Elektrifikasi Betul Penting Tetapi Rasio Elektrifikasi Basically Penerangan Bukan Untuk Industri Jadi Harusnya Sebagaimana Saya Sampaikan Dulu Ketika Kita Ketemu Masalah Penerangan Itu Harusnya Diserahkan Aja Ke Kabupaten Ke Provinsi Itu Hal Sederhana Penerangan Jadi Betul Sekali Jadi Jangan Dijadikan Target Daripada Kementerian Atau PLN Mereka Berkoordinasi Aja Yang Sekarang Akhirnya Untuk Ngejar Rasio Rooftop Rooftop Itu Yang Saya Temukan Sering Dapat Laporan Baru Setahun Kurang Udah Pada Mati Rooftop Rooftop Itu Rusak Ya Makanya Itu Kan Mengenaskan Kalau Begitu Hanya Untuk Ngejar Persentase Daripada Rasio Ketika Udah Diberikan Tanda Tangan Artinya Persentase Itu Naik Artinya Ngejar Statistik Ini Yang Salah Menurut Saya Jadi Kita Terlalu Banyak Ngejar Angka Angka Statistik Betul Nggak Prof Bukan Ngejar Ngejar Yang saya Bilang Hardcore Ekonomik Ini Kita Harus Kejar Mudah 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 Nanti Pemerintahan Berikutnya Siapapun Presiden Tidak Lagi Ngejar Statistik Kita Ngejar Statistik Akhirnya Kutakatik Angka Kita Semua Tau Engineering Kita Belajar Statistik Kita Bisa Kutakatik Angka Supaya Kelihatan Bagus Juga Apapun Kita Kutakatik Tetapi Bukan Ngejar Fundamental Daripada Ekonomi Menurut Saya Fundamental Ekonomi Adalah Industri Dua Industri Prof Sudah Bilang Industri Pertanian Kontribusi Cukup Besar Sama Industri Manufacture Itu Yang Terbengkalai Dua-duanya Merosot Dua-duanya Merosot Sekarang Menjawab Uranium Pertama Uranium Itu Sebenarnya Ada Dua Seluruh Bumi Kita Sebenarnya Terbentuk Dari Apa Namanya Awal Muasalnya Semua Energi Itu Kan Adalah Nuklir Memang Kalau Uranium Yang Sekarang Dipakai Itu Ditambang Itu Ada Keterbatasannya Tapi Terbatasan Itu Ribuan Tahun Sekalanya Ribuan Tahun Gak Dalam Waktu Dekat Dan By That Time Uranium Yang Ditambang Itu Habis Kita Udah Ada Fusi Sekarang Kan Kita Fisi Fusi Itu Kan Fusi Dan Fisi Bedanya Visi Itu Adalah Membelah Fusi Adalah Menggabungkan Menggabungkan Fusi Itu Adalah Ideal Nuklir Betul Ya Prof Ideal Nuklir Karena Gak ada Limbah Gak ada Apa Itu Ideal Tapi Untuk Mengcontain Reaksi Fusi Itu Luar Biasa Susah Tapi Someday Saya yakin Kita Akan Berbasis Fusi Semua Tetapi We're Looking 100 Tahun Kedepan So By That Time By That Time Uranium Kita Habis Saya Rasa Kita Udah Nggak Pakai Nuklir Yang Fusi Kita Akan Pakai Nuklir Yang Fusi Itu Realitasnya Kedua Kedua Di Dalam Laut Itu Uranium Luar Biasa Banyak Itu Sekitar 3 parts Per Billion Di Laut Uranium Di Laut Abundance Nah Kalau kita Hitung 3 parts Per Million Sekarang Teknologi Udah Bisa Extract Uranium Dari Laut Udah That's Easy Can Be Done Cuman Costnya Masih Mahal Jadi Sehingga Belum Dilakukan Tetapi Cost itu Masalah Engineering Dan Masalah Investasi So Eventually Pasti Akan Murah Nah Tetapi Kita Udah Bisa Mengkalkulasi Berapa Uranium Yang Ada Di Laut Untuk Digampangkan Aja Begini Kalau Seluruh Konsumsi Energi Dunia Saat Ini Kita Ganti Nuklir Uranium Yang Ada Di Laut Cukup Untuk Mempower Seluruh PLTN Di Dunia Yang Sekarang Total Seluruh Ini Itu Seratus Ribu Tahun Menurut Saya Kalau kita Udah Bicara Seratus Ribu Tahun Bedanya Dengan Terbarukan Apa ya Prof Kita Juga Nggak Tahu Seratus Ribu Tahun Kita Masih Udah Kiamat Belum Kiamat Menurut 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 Tidak Relevan Kita Bicara Ketika Kita Depletion Karena Energy Nuklir Itu Highly Dense Energy Density Tinggi Tinggi Sekali Jadi Dari Tadi Profesor Mengatakan Energy Density Luar Biasa Itu Satu Hal Kalau Kalian Di Energy Sektor Karena Harus Tahu Bedakan Antara Energy Density Dan Power Density Karena Business Energy Itu It's About Energy Density Kalau Kita Memiliki Energy Density Tertinggi Maka Yang Terjadi Adalah Bahan Baku Bahan Bakar Baik Bahan Baku Dan Bahan Bakar Jadi Kecil Artinya Penambangan Akan Kecil Bahan Baku Dan Bahan Bakar Karena Energy Density Tinggi Nah Energy Density Nuklir Itu Kurang Lebih Sekitar 30 Juta Kali More Dense Dari Fosil 30 Juta Kali Kita Lupakan Energy Terbarukan Laya Udah Low Banget Gitu Jadi Pertama Penambangan Mining Kalau Kita Bicara Sustainability Contoh Tadi Pertanyaan Ketika Kita Lihat Ketahanan Energy Trilema Index Kan Salah Satu Index Trilema Itu Adalah Sustainability Sustainability Apa Sustainability Itu Adalah Sebenarnya Mining Dan Limbah Mining Dan Limbah Dan Ketersediaan Ketersediaan Dari Bahan Bakarnya Nah Jadi Kita Lihat Mining Dengan Densitas Energinya Tinggi Maka Membutuhkan Material Dan Bahan Bakar Yang Kecil Betul Kan Itu Konsekuensinya Orang Selalu Lupa Ketika Kita Bicara Sustainability Orang Selalu Ngomong Begini Bahwa Wah Energi Terbarukan Lebih Sustainable Karena Tidak Ada Mining Untuk Bahan Bakar Betul Ya Logika Itu Betul Nggak Membutuhkan Batu bara Nggak Membutuhkan Minyak Menggali-gali Nggak ada Nggak Membutuhkan Uranium Perlu Gali-gali Mining Tetapi Yang orang Lupa Membutuhkan Bahan Baku Butuh 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 Aluminium Butuh Fiber Butuh Steel Butuh Baja Right Karena Ini guys ya Listen to this ya Karena Energy density nya Low 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 banget lah ya Low banget di google aja Maka Material Yang Dibutuhkan Untuk Baik PV Ataupun Oleh Wind Turbine Per Megawatt nya Lima kali Lima kali Lebih banyak Dibanding Fosil Baik untuk Material Dan Untuk Bahan bakar Jadi kalau fosil kan ada dua Mining nya dua ya guys Mining untuk materialnya Untuk bangun Steel Semen Dan Untuk Batu baranya Jadi dua ya Jadi dua ini guys Dicombine Masih Seperlimanya Energy terbaru kan Ada gak orang yang membahas itu Gak ada Jadi kalau ketika bicara Sustainability Energy density itu Mempengaruhi Sustainability Dari Pembangkit itu Ya Kedua adalah Waste stream nya Lah karena Energy density nya rendah Ya automatically Waste stream nya juga Kecil juga Betul gak sih Kan logika aja Nah jadi Kembali lagi Menjawab pertanyaan So uranium itu Luar biasa Banyaknya Minta ampun Dan pada saat Kita udah kehabisan uranium Kita juga Pada saat itu Udah masuk kepada Fusi Matahari Ada yang tau gak Sadar matahari itu apa Matahari itu Fusi Itu reaktor nuklir Ya Fusi dan visi Ada yang bilang gak jelas juga Lebih banyak fusi Atau visi ya Tapi most likely Banyak fusi Jadi Apa sinar matahari Sinar matahari Tidak lain Adalah Radiasi nuklir Kenapa kita gak Kepanggang Kenapa kita gak Kepanggang Kenapa kita gak Mati Kena radiasi Karena Diproteksi Bumi itu Dengan Magnetosphere Magnetosphere apa Medan magnet Yang mengelilingi Bumi Yang membelokan Ionizing radiasi Jadi radiasi Radiasi yang mematikan Kita kira gitu lah ya Ionizing radiation Radiasi yang mematikan Itu dibelokkan Karena ada Magnetosphere ini Jadi dia Mencar belok Keluar angkasa Jadi gak masuk Tapi dia belok Pertanyaannya Dari mana Magnetosphere ini Karena di inti Bumi itu Padat apa Cair Ada yang bisa jawab gak Earth core Hah Cair Cair apa Cair apa Lava Batu Atau metal Hah Apa Metal Exactly Liquid metal Kenapa Metal Bisa Menjadi cair Panas Panasnya dari mana Karena Miliartan tahun yang lalu Terjadi Vision Reaksi nuklir Di dalam inti bumi Coba pikirin Think about it ya Saya ajak berpikir Ketika bumi ini terbentuk Terus semua Cikal bakal Planet Tata surya kita Muterin matahari kan Maka akan ada terjadi Sentripetal Sentrifugal force Yang memaksa Semua elemen Jadi sebelum padat Sebelum padat Semua elemen Elemen yang berat Termasuk metal Masuk ke dalam Betul ya Kekuatan itu Force itu Saya tanya nih Sentripetal Atau sentrifugal Coba Coba Ayo apa Kalau ada yang bisa jawab Ini harusnya Kalau gak Gak bisa jawab ini Harus ulang lagi nih Dari fisika 101 Ayo Kekuatan yang mendorong Metal Yang berat-berat itu Kedalam Itu sentrifugal force Atau sentripetal force Ini kayaknya Kepada ragu-ragu nih Prof Sentrifugal Atau sentripetal Wah ini perlu dipertanyakan Kok ragu-ragu jawab Ayo Angkat tangan dong Ini semester berapa sih Semester 1 Atau semester 4 nih Hah Kalau semester 1 Masih bisa dimaafkan Kalau semester Ya ini kan SMA Kayaknya ya Itu Fisika SM Udah masuk Brawijaya Harusnya tau lah Sentripetal Atau sentrifugal Jangan google Apa Sentripetal Kok ragu-ragu semua sih Oke Itu gini loh Ini saya kasih tau Kalian ragu-ragu Karena kalian gak yakin Terhadap disiplin ilmu kalian Harus yakin bener gak sih Prof Kita harus yakin Kita adalah engineer Kita belajar kalkulus Kita belajar fisika Kita belajar Aljabar linier Belajar segala macem lah Kalian harus yakin dong Jangan ragu-ragu Itu kan SMA Nah karena itu sentripetal Semua masuk ke dalam Ada uranium Ada thorium Ada air Terjadilah reaksi Visi Reaksi Visi itulah yang Akhirnya Membuat Logam-logam Berat Yang di dalam inti bumi Itu Panas Dan meleleh Dan terkukung Di sana Nah reaksi Visi itu Sudah selesai Miliartan tahun yang lalu Nah sekarang Adalah decay heatnya Sisa panasnya Peluruhan panasnya Jadi sesungguhnya Kalau kita mau menginginkan Kita udah tau Kiamat itu kapan Karena kiamat itu adalah Ketika decay heat itu Udah Sangat rendah sekali Menyebabkan Metal itu Apa Mengeras lagi Ketika metal itu Mengeras lagi Maka spinning itu Magnet itu hilang Bumi itu Akan bergeser Ya orbitnya Karena jadi berat Karena gak ada spinning Tiba-tiba Yang tadinya dia muter Logam itu Dia berat Jadi kan berhenti Dan Ionizing radiation Masuk memapar ke bumi Kita semua Mati terpanggang Bisa dihitung Bisa Cuman gak ada yang Mau menghitung aja Karena takut Kapan kiamat Bisa dihitung Karena kiamat itu Adalah ketika Decay heat itu Habis Dan inti bumi itu Juga Menjadi keras Tapi alhamdulillah Karena pressure tambah besar Kan kita tau pressure kan Pressure itu kan Mempertahankan Temperature tetap naik kan Jadi Ada lah Kita harus bersyukur juga Tetapi apa Bahwasanya Geotermal Sumber geotermal Yang akhirnya menjadi steam Yang paling kemarin Jadi dirut Di geotermal Lah itu tidak lain Adalah Nuklir Karena yang Manasin air geotermal Itu kan adalah Panas Daripada Daripada inti bumi itu Yang naik ke atas kan Memanasin semua Jadi magma Jadi lava Memanaskan itu semua Terjadi itu Sumber utamanya dari inti bumi Dan naik kan Pecah ke atas Air jadi magma Jadi segala macem Dan gunung berapi Tapi kan sumbernya Corenya kan panas banget Di inti bumi itu Di earth core itu Itulah sebabnya Adanya radon Dan Apa namanya Norm Tenorm itu kan Di dalam Apa namanya Steam Yang keluar dari bumi itu Kan ada tingkat radiasinya Ada kan Nah Artinya itu membuktikan Di bawah inti bumi itu Radioaktif Inti bumi itu radioaktif Jadi kita dikelilingi Dengan radiasi Dari luar Dari matahari radiasi Dari bawah Keluar ke atas Juga radiasi juga Setiap makanan Yang kita makan Dari Kita tanam Sayuran Apapun juga Itu mengandung Potasium Potasium apa Potasium itu adalah Radioaktif Kita masang pisang Itu radioaktif Potasium Kita butuhkan untuk apa Meregulasi Jantung kita Yaitu untuk meregulasi Hemostasis Tubuh kita 75% kan air Bagaimana kita Meregulasi air itu Supaya gak saling Tabrakan Gak saling ini Dekompresi Dan macam-macam Kan ruwet Tubuh kita itu kan Cairan semua Kan harus ada Keseimbangan di Cairan-cairan itu kan Ya apa Yang meregulasi itu Adalah Potasium Potasium kita dapat apa Potasium itu radioaktif Jadi Artinya Kalau gak ada Radioaktif Di tubuh kita Kita mati Gitu loh Jadi Balik lagi Kita gak perlu takut Kepada Radiasi Nah Oke Ada pertanyaan lagi Tadi ada satu pertanyaan Terkait dengan Apa Katalisator yang dari Bunga talang sama Karbon aktif Tadi efektivitasnya gimana Ya terima kasih Jadi pertanyaannya bagus Untuk memproduksi hidrogen Itu dibutuhkan Tidak Tidak banyak ya Jadi Ordenya itu Seper sejuta Jadi sekiranya Serah Sepuluh Atau lima puluh Bagian Per sejuta Jadi kalau kita Mau buat Yang satu Ini air segede ini Itu hanya dibutuhkan Bagian kecil saja Jadi Padahal kita punya Bunga teleng Punya karbon Itu ya banyak ya Banyak areng Bunya teleng itu Ya tumbuhnya Sembarang gitu kan Anda kalau Masuk ke Agak ke desa sedikit Itu di pinggir-pinggir jalan Bunga teleng banyak sekali Dan itu Yang dibutuhkan hanya Mungkin satu bunga itu Sudah bisa Memproduksi Banyak hidrogen Jadi tidak Tidak habis Butuhnya sedikit Sangat sedikit Saya kira itu Yang kedua Saya tertarik tadi Pak Bob tadi Mana yang Perlu Dinaikkan Apa Itu diturunkan Saya Yakin itu Karena hukum Termodinamika Kedua Mengatakan Kalau disupply Energi Itu gerak Terjadi Bukan gerak Dulu baru Energi Jadi Dipicu energi Dulu Jadi digrocoki Energi Pasti Industrialisasi Ekonomi kita Akan Bergerak Saya yakin itu Karena itu Hukum malam Hukum Termodinamika Jadi kita teknik mesin Kan diajar itu Mana yang dulu Gerak dulu Apa Energi dulu Jadi dipompa aja Energi Dikasih energi Sebanyak-banyaknya Dengan nuklir Nanti Saya setuju Prof Senior saya Prof Sansur Jadi Saya setuju Jadi Terima kasih Saya mau Nambahin Ini menarik Jadi Prof Fardana Mengatakan Termodinamik Hukum kedua Termodinamik itu Ada dua Hukum ya Yang pertama Satu Yang mengatakan Energi itu Kekal Yang gak bisa Diciptakan Gak bisa Dihancurkan Yang kedua Adalah Entropi Ya kan Nah Jadi yang menarik Adalah Ketika Yang pertama Dulu nih Yang pertama Bahwasannya Karena Energi itu Gak bisa Diciptakan Maka Kata-kata Produksi Energi Itu Kan Salah Sebenarnya Energi Gak bisa Diproduksi Energi Itu Dikonversi Ya kan Nah Ketika kita Mengkonversi Maka Kata kunci Adalah Efisiensi Ya Tadi Prof Fardana Mengatakan Bagaimana Banyak Orang Menciptakan Hidrogen Apa Sebenarnya Gak pernah Melihat Energy Balance Jadi Ternyata Untuk Memproduksi Sesuatu Membutuhkan Lebih Banyak Energi Dibanding Dia Menghasilkan Ya Nah Itu yang disebut Namanya IROI Energy Return on Energy Invested Sama ketika Kita Menginvest Sesuatu Returnnya Harus Lebih Besar Daripada Investmentnya Betul kan Satu unit Yang kita Invest Satu rupiah Atau Satu Energy Dia Harus Menjadi Berapa Kali Energy Yang Dihasilkan Usual Energy Betul gak Prof ya Nah Sekarang Orang Selalu Lupa Saya Nulis Paper Tentang Ini Prof Jadi Judulnya Transisi Energy Dilihat Dari Thermodinamik Satu Dan Dua Nah Ini Disini Ada Presentasinya Tapi Mungkin Waktunya Gak ada Nanti Lain Kali Tetapi Saya Presentasinya Intinya Adalah Gini Kesejahteraan Kita Itu Yang Namanya Sekarang Prosperity Growth Kalau Kita Lihat Sederhanakan Unit Energy Itu Didirikan Dihasilkan Daripada 30 Unit Energy 30 Fosil Segala Macem Itu 30 Jadi Selama Seribu Tahun Lebih 2000 Tahun Hampir 2000 Tahun Populasi Dan GDP Jadi Populasi Kita Stay di 2 Milyard Selama Di Ribuan Tahun Jadi Di bawah 2 Milyard Naik Naiknya Tipis Gitu Ya Nah Lalu Ketika Abad ke 19 Terjadi Industrialisasi Dan orang Mulai pakai Batubara Populasi Itu Dari 2 Milyard Loncat Sekarang 7 Milyard Dalam Kurun Waktu Cuman 100 Tahun Selama 2000 2000 Tahun Populasi Kita Stay di Bawah 2 Milyard Ketika Kita Mulai pakai Batubara Ya Atau Terjadi Industrialisasi Di Abad Ke 19 Tiba-tiba Dari 2 Milyard Loncat Langsung 7 Milyard Dalam Kurang 200 Tahun Begitu Juga Dengan GDP Selama 2000 Tahun GDP Praktis Enggak Bergerak Ketika Di Abad 19 Baik Baik GDP Dan Populasi Meroket Eksponensiali Coba Jelaskan Nama Saya How Itu Bagaimana Kejadian Kenapa Ada Yang Bisa Menjelaskan Saya Kalian Bisa Cari Sendiri Datanya Menggabungkan Datanya Itu Jarang Digabungkan Antara Populasi Sama GDP Selama 2000 Tahun Saya Dapat Datanya Saya Gabungkan Ternyata Mirip Dan Titik Ketemunya Baik GDP Meroketnya Itu Adalah Di Abad 19 Begitu Juga Populasi Di Abad 19 Dan Dua Duanya Bersamaan Dalam Periode Ketika Terjadi Industrialisasi Dengan Pemakaian Batu Bara Bagaimana Menjelaskan Itu Exactly Iya Kenapa Karena Ada Abundance of Energy Begini Penjelasan Ini saya tulis Dalam paper Saya Prof Jadi Selama 2000 Tahun Primary Energy Manusia Itu Adalah Otot Baik otot Binatang Muscle Baik Otot Binatang Atau Otot Manusia Dan Kayu Betul Kan Nah Itu Menghasilkan Kira-kira Cuman 10 Unit Energy Dua Hal Itu Lalu Saya Baca Dari Bukunya Profesor Faklav Smil Tau gak Profesor dari British Columbia Profesor Energy Dia menulis Bahwasannya Kan manusia itu Ada basic needs Untuk bisa sustain Kehidupan kita Minimum Sustainable Kita bisa makan Bisa punya rumah Segala macam Untuk kita sustain Itu Basic needs Kita adalah 10 unit Energy Kalau kita punya rumah Tangga 10 unit Energy Kita lupakan dulu Unitnya Tapi Anggap 10 unit Energy Sementara Saat itu Karena kita Pakai otot Binatang Manusia Dan Kayu Bakar Kita Hanya Menghasilkan 10 unit Energy Jadi Artinya Selama 2000 Tahun Kita Hanya Energy Yang Diproduksi Itu Hanya cukup Untuk Basic living Basic living Yang bisa Kaya Adalah Land owner Karena mereka Memiliki aset Orang bayar pajak Tetapi Common people Orang biasa Pekerja Sekarang pekerja Kita bisa kaya Gak bisa kaya Gak ada Growth Di dalam Growth dunia Ataupun Populasi Karena Mereka Spending Almost Tiga Perempat Waktunya Untuk Mencari Energy Itu Faknya Mencari Energy Baik Energy Itu Untuk Makan Minum Itu kan Energy Juga Untuk Pemanasan Kayu Bakar Membajak Pake Kerbau Tiga Perempat Waktunya Untuk Energy Ketika Terjadi Batu Bara Batu Bara Itu Unit Energy Nya Adalah 30 Jadi Sehingga Manusia Ketika ditemukan Batubara Memiliki 20 Energy Of free Energy Yang kita bisa Pake Untuk Usaha Bangun Fabrik Segala Macem Sehingga Dan Termasuk Population Growth Kita Nikmat Kita Dan Kita Spending Time Less Untuk Nyari Energy Sehingga Kita Punya Waktu Untuk Punya Anak Dan Buka Usaha Nah Artinya Kita The only Reason Terjadi Growth Adalah Abundance And Cheap Energy Itu Kata Koncinya Kenapa Terjadi Growth Di Dalam Ekonomi Dunia Di abad 19 Abundance And Cheap Energy Expensive Energy Gak Akan Terjadi Abundance And Cheap Energy Batubara Sekarang Ketika Kita Ngomong Transisi Energy Kita Balik Lagi Mundur Kita Ngomong Low Density Energy Which Kalau Saya Ukur Itu Kita Balik Lagi Less Than 10 Unit Energy Problem Gini This Is The Problem Yang Tadi Saya Sebenarnya Ada Di Presentasi Berikutnya Kalau Kita Ingin Mempertahankan Output Ekonomi Kita Yang Level Sekarang Kesejahteraan Sekarang Maka Inputnya Harus 30 Unit Of Energy Betul Nggak Dari Thermodynamics Harus 30 Untuk Menghasilkan Output Energy Kalau Kita Pakai Energy Yang Low Density Sehingga Energy Cuma 10 Maka Untuk Mempertahankan Level Kesejahteraan Yang 30 Unit Energy 20 Itu Harus Kita Subsidy Kita Harus Offset Dengan Hal Lain Dengan Backup Power Dengan Baterai Dengan Investasi D-Grid Dan Lain Lain Yang Untuk Mengkompensir 20 Unit Energy Ini Yang Missing Karena Kita Pakai Yang Sepuluh Ya Kan Kita Lihat Semua Energy Terbarukan Terbarukan Makanya Ketika Orang Ngomong Energy Terbarukan Saya Ngomong Anda Belum Ngerti Energy Anda Belum Ngerti Thermodynamics Gitu Loh Kalian Harus Paham Thermodynamics Itu Gitu Jarang Sekali Orang Ketika Bicara Perencanaan Energy Melihat Perencanaan Energy Transisi Energy Di Dalam Konteks Thermodynamics Nah Konsekuensi Thermodynamics Adalah Ya Kalau Kita Nggak Siap Mengganjel 20 Maka Yang Terjadi Kontraksi Ekonomi Betul Nggak Sih Simple As That It's Konsekuensinya Kita Siap Nggak Kontraksi Ekonomi Itu Dari Thermodynamics Pertama Dari Thermodynamics Kedua Entropi Betul Nggak Sih Prof Artinya Kalau Kita Let it Go Alam Semesta Itu Pasti Akan Mendorong Entropi Naik Atau Turun Nah Ini Pertanyaan Lagi Ya Kita Tanya Prof Oke Ini Para Mahasiswa Kalau SMA Mungkin Kalau Tingkat 1 Udah Belajar Termodynamics Wah Udah Belajar Semua Alam Semesta The Universe Akan Mendorong Entropi Itu Turun Atau Naik Nah Ini Boleh Dikasih Kaos Ini Pertanyaan Agak Susah Dibanding Thermo 1 Nggak Susah Alam Semesta Akan Mendorong Entropi Saya Nggak Usah Jelasin Entropi Nanti Jadi Kuliah Termodynamics Akan Mendorong Entropi Naik Ke Peturun Oke Siapa Yang Bisa Menjawab Angkat Tangan Jangan Ragu Ragu Apa Apa Exactly Wah Pinter Ini Emangnya Dapet Dua Oh Iya Jangan Oke Oke Sekarang Tambahan Nih Ke Kamu Kayaknya Kamu Yang Paling Pinter Berapa IPK Doh Pinter 3,77 Tadi Saya Tanya Siapa Yang 3,5 Ada Yang Jawab Kamu Harus Yakin Kita Kamu Harus Yakin Oke Entropi Naik Betul Betul Entropi Naik Kalau Entropi Naik Order Order Naik Apa Turun Order Jadi Keteraturan Keteraturan Tingkat Keteraturan Naik Apa Turun Jadi Turun Kamu Keteraturan Turun Wah Ini harus Ngulang Kalau Entropi Naik Keteraturannya Naik Dong Ya Entropinya Naik Entropi Sorry Teraturannya Turun Betul Turun Betul Betul Sorry Saya yang Salah Teraturannya Naik Teraturannya Turun Oke Sekarang Gini Tadi Saya Ngomong Dispatchability Dispatchability Sekarang Bayangkan 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 Ya Oke Kita Alam Sebesta Mendorong Entropi Naik Betul Kan Mendorong Entropi Naik Saya Bayangkan Begini Kita Bayangkan Gini Kalau kita Bicara Entropi Saya Bawa Bawa Anak Kecil Jalan Kemal Dua Anak Saya pegang Kiri Kanan Ya Anak Kecil kan Biasanya Mau lari-lari Kan Saya pegang Saya punya Dua tangan ya Saya pegang Kiri Makanan Maka Saya Bisa Atur Anak Kecil Itu Sekarang Tiba-tiba Saya Punya Tiga Bisa Nggak Saya Atur Saya Pegang Enggak Susah Empat Tambah Susah Lagi Jadi Tambah Banyak Populasi Di dalam Satu Sistem Itu Maka Saya Membutuhkan Energi Yang Tambah Banyak Untuk Supaya Entropinya Rendah Betul Enggak Prof Wajar Enggak Wajar Sekarang Kita Bayangkan Populasi Manusia Tambah Naik Kan Tambah Bergerak Tambah Naik Maka Tambah Dibutuhkan Untuk Civilization Untuk Selalu Menekan Entropi Itu Rendah Karena Peradaban Atau Kesejahteraan Terjadi Pada Keadaan Entropi Tinggi Atau Entropi Rendah Apa Entropi Apa Rendah Kenapa Kesejahteraan Itu Adalah Betul Entropi Rendah Harus Entropi Rendah Karena Keteraturan Tinggi Tidak Mungkin Terjadi Kesejahteraan Tanpa Adanya Keteraturan Jadi Kesejahteraan Itu adalah Fungsi Entropi Ada yang Sadar Enggak Itu Jadi Tambah Tinggi Ketidak Teraturan Di dalam Sebuah Bangsa Misalnya Kita Ribut Tentang Politik Ribut Ya Udah Pasti Akan Mengganggu Entropinya Pasti Tinggi Ya Kan Jadi Kesejahteraan Dibutuhkan Entropi Rendah Sekarang Tambah Besar Populasi Tambah Butuh Energi Lebih Besar Betul Kan Ya Nah Energi Itu Dibutuhkan Untuk Menekan Entropi Itu Supaya Rendah Tambah Rendah Artinya Dibutuhkan Energi Yang Bertambah Besar Ya Kan Bertambah Precise Betul Ga Dan Bertambah Murah In Time Jadi Upayanya Tambah Murah Energy Cost Itu Tambah Murah Itu Keyword Sehingga Peradaban Itu Memiliki Low Entropy Civilization Yang Membuat Membuat Peradaban Kalau kita Bicara Karena Prof Memicu Saya Jadi Ngomong Entropi Bisa Satu SKS Sendiri Nah Jadi Kita Membutuhkan Energi Peradaban Itu Membutuhkan Atau Kesejahteraan Membutuhkan Entropi Rendah Jadi Segala Sesuatu Yang membuat Entropi Tinggi Itu Harusnya Kita Hindarin Kalau Energi Itu Fungsi Kesejahteraan Maka Energi Itu Harus Memiliki Fungsi Fungsi Entropi Rendah Which is Dispatchability Karena Kalau Tidak Bisa Dispatch Entropinya Pasti Tinggi Pasti Ya Kan Sudah Tinggi Ada Konsekuensi Tadi Kita Harus 30 Itu Komplik Ketet Saya Ada Bikin Paper Tentang Itu Tetapi Dari Situ Aja Kita Udah Bisa Lihat Bahwa Kita Membutuhkan Energi Yang Tambah Besar Tambah Bisa Dikontrol Dan Tambah Precise Contoh Aja Jadi Segala Sesuatu It's About Contoh Kerbau Kerbau Itu Alat Enggak Alat Energi Ribuan Tahun Kita Memakai Kerbau Untuk Membajak Jangan Salah Energi Itu Bukan Cuman Listrik Bukan Itu Jadi Semua Bentuk Yang Bisa Kita Pakai Untuk Work Itu Adalah Fungsi Energi Kerbau Itu How Do You Kontrol Kerbau Kerbau Kalau Kita Lepaskan Gak Gak Bisa Jadi Sesuatu Bentuk Energi Apapun Kalau Enggak Bisa Dikontrol Dia Tidak Bisa Dimanfaatkan Oleh Manusia Bagaimana Kita Mengontrol Kerbau Enggak 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 Sederhana Yaitu Dicocok Hidung Nyocok Hidung Itu Adalah Fungsi Kontrol Kerbau That's How Kita Menjadikan Kerbau Dari High Entropy Menjadi Low Entropy Melalui Cocok Hidung Ini Kuda Kalau Kita Lepas Liar Kita Bisa Manfaatkan Energi Kuda Kita Pake Kendali Sini Which is It's all Form of Control Jadi Fungsi Membuat Sesuatu Dari High Entropy Kepada Low Entropy Adalah Control Any System Yang Tidak Kita Bisa Control Pasti Menghasilkan High Entropy High Entropy Di Dalam Kesejahteraan Is Something Yang Kita Tidak Inginkan Nah Itu Dia Tolong Kita Berikan Aplaus Untuk Pak Bob Dan Prof Wardana Jadi Kita Menyadari Banyak Yang Bisa Kita Gali Dari Pak Bob Dan Prof Wardana Cuma Waktu Jua Yang Membatasi Kita Saya Ada 120 Lain Ya Mudah Mudah Kita Agedakan Ini Pak Purnami Kepala Departemen Sekarang Jurusan Mesin Sudah Hadir Kalau Boleh Saya Simpulkan Ada Beberapa Poin Yang Pertama Bahwa Memang Energi Ini Dibutuhkan Untuk Aktivitas Industrialisasi Kenapa Karena Industrialisasi Ini Salah Salah Satu Yang Menentukan Di Dalam Porsi Kontribusi GDP Nah Kalau GDP Ini Industrialisasi Ini Bisa Mendorong Menopang GDP Maka Akan Membantu Daya beli Masyarakat Daya beli Masyarakat Inilah Yang Akan Ujungnya Mengkonsumsi Energi Lagi Jadi Putaran Ini Ini Harus Dijaga Untuk Itu Nuklir Ini Salah Satu Alternatif Yang Bisa Didorong Paling Visible Di Dalam Proses Transisi Energi Dan Tadi Ada Satu Apa Kata Yang Bisa Kita Jadikan Keyword Segmentasi Segmentasi Artinya Untuk Industri Kawasan Industri Bisa 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 Dari Nuklir Ini Untuk Menjawab Pertanyaan Prof. Samsul Tadi Orang Madura Memang Begitu Kalau Aman Kenapa Tidak Ditaruh Di Jawa Nah Ini Bisa Kita Lakukan Dengan Segmentasi Tadi Jadi Kalau Untuk Konsumsi Rumah Tangga Itu Bisa Menggunakan Pembangkit Listrik Yang Sudah Umum Kemudian Hidrogen Yang Disampaikan Prof. Wardana Tadi Juga Bisa Menjadi Salah Satu Solusi Cuma Memang Ini PR Besar Agar Pilot Project Untuk Hidrogen Ini Segera Bisa Diwujudkan Prof Dan Pertemuan Hari Ini Seperti Pak Bob Bilang Tidak Ada Yang Kebetulan Karena Ternyata Pak Bob Bisa Membangun Jejaring Ya Energi Hidrogen Ini Bisa Sampai Ketaraf Nasional Dan Insyaallah Yang I'm top Tadi Saya Sampaikan Itu Juga Anak Malang Itu Juga Bisa Nanti Kita Contact Membangun Pilot Plan Di Dibrawijaya Seperti Apa Untuk Hidrogen Mudah-mudahan Seminar Hari ini Atau Kuliah Tamu Hari ini Bisa Memanfaat Bagi Kita Semuanya Dan Tetap Semangat Di Dalam Membangun Berpikir Untuk Kemajuan Bangsa Ini Demikian Silahkan Pak Bob Terima kasih Pak Ali Prof. Fardana Prof. Samsul Dan Teman-teman Semua Adek-adek Ini merupakan Suatu Kehormatan Saya Bisa Hadir Di Universitas Brawijaya Ini pertama Kali Jadi Mudah-mudahan Tercerahkan Kembali Lagi Saya Katakan Bahwasannya Tidak Ada Kebetulan Saya Tidak Tahu Apa Makna Tuhan Mempertemukan Kita Semua Pada Siang Hari Ini Saya Tidak Tahu Maknanya Apa Pasti Ada Makna Karena Kembali Lagi Saya Katakan Sebagai Engineer Kepada Scientist Jangan Percaya Kepada Kebetulan Tidak Engineer Betul Kan The Ultimate Engineer Jadi Kita Bangga Karena Coba Kita Pikirin Mungkin Tuhan Itu Tentara Tuhan Polisi Apalagi Polisi Tuhan Pengacara Tidak Mungkin Bangkir Lebih Tidak Mungkin Lagi So If Any Pekerjaan Tuhan Itu Kalau Dia Memanifestasikan Tiba-tiba Misalnya Ya Pasti Tuhan Itu Engineer The Great Engineer Betul Nggak Sih Karena Dia Menciptakan Mesin Ini Yang Namanya The Universe Guys Is None Other Adalah Sebuah Mesin Raksasa Dengan Komponen Komponen Yang Invisible Dan Visible Yang Kita Tidak Bisa Lihat Yang Tidak Kita Bisa Comprehend Jadi Pikirin Think About That Bahwasannya Tuhan Itu None Other Menurut Saya Adalah The Great Engineer Karena Dia Pencipta Kan Allah Ngomong Pencipta Masa Pencipta Itu Lawyers Kan Nggak Mungkin Lawyers Menciptakan Apa Ya kan Ya kan Masa Polisi Nangkepin Gitu Loh Ya kan Nah Coba Kalian Bangga Setelah Saya Katakan Bangga Bangga Karena Semua Dari Kita Disini Adalah Calon Pencipta Dan Solution Maker Engineer Itu Harus Memberikan Solusi Guys Kalau Kalian Tidak Memberikan Solusi Lupakan Kalian Jadi Lawyer Aja Nah Udah Atau Banyak Yang Jadi Bangkir Banyak Kan Yang Engineer Jadi Bangkir Jadi Kalau Kalian Tidak Bisa Memberikan Solusi Terhadap Permasalahan Manusia Dan Menciptakan Anything Dalam Hidup Kalian Maka Sebaiknya Menurut Saya Kalian Tidak Cocok Jadi Engineer Jadi Lebih Baik Jadi Bangkir Karena Kalau Kalian Masuk Ke Bank Biasanya Bangkir Yang Jadi Engineer Itu Lebih Tinggi Honor Salernya Bercanda Guys Nah Yang Kedua Adalah Saya Berharap Dengan Sangat Kepada Pak Ali Bisa Kita Ada Jilid Dua Sedikit Jilid Dua Di Bulan Januari Tapi Saya Tinggalkan Presentasi Saya Di Sini Itu Sama Asisten Asrot Siapa Namanya Mas Tolong Dikopi Ke Laptopnya Nanti Saya Ambil Bisa Dipelajari Untuk Dipelajari Jadi Nanti Pada Waktunya Saya Ini Kita Sambung Lagi Lebih Dalam Memang Ini Mungkin Membutuhkan Kuliah Umum Dari Yang Berikutnya Mungkin Mudah-mudahan Dari pagi Sampai Sore Kita Break Betul kan Jadi Lebih Intensif Gitu Loh Jadi Saya Juga Puas Ngomongnya Gitu Nah Jadi Saya Berharap Berikutnya Bisa Dari pagi Sampai Sore Kan Sudah Melihat Pertanyaan 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 saya Kepada kalian semua Kira-kira Dari apa yang kita Dengarkan selama Hampir 3 jam ini Kira-kira Kalian semua Disini Tercerahkan 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 Oke Karena Kalau gak Tercerahkan Berarti Saya gagal Nah Saya gagal Nah Sekarang Saya nanya Ke Pak Profesor Prof Dari saya Semua yang saya Jelaskan Tadi Kira-kira Apa yang Poin terpenting Pak Prof Dapatkan Yang Tadi Pak Prof Belum sadar Prof Waradana Belum sadar Kira-kira Ya bahwa Energi itu Kebutuhan dasar Yang menggerakkan Ekonomi Bahwa Terang Dia terhadap GDT Dan sebagainya Itu Baru sadar Sekarang Prof ya Oke Nah Betul Sekali Karena Ini Yang banyak Juga Tidak disadari Sama Pemimpin Bangsa Kita Pali Ini Tidak disadari Peran Energi Di dalam Pertumbuhan Ekonomi Disconnect Kenapa Karena Kebanyakan Perencanaan Bangsa Kita Ini Dilakukan Oleh Lawyers Dan Akuntan Dan Bankers Bukan Sampai Engineer Oh Terodinikal Itu betul Kan Tapi Belum Pernah Melihat Contoh Tapi Kan Clear Banget Jadi Artinya Dengan Termodinamika Perencanaan 1-2 Kalau kita Lihat Transisi Energi 1-2 Dengan Perencanaan Transisi Energi Yang dibahas oleh Pemerintah Dengan Segitu Banyak Intermittency Maka Sesungguhnya Melanggar Termodinamik 1-2 Melanggar Hukum Malam Melanggar Hukum Malam Karena Termodinamik 1-2 Itu Yang meng-govern Seluruh Tata surya Kita This whole universe Adalah 1-2 Termodinamik 1-2 So itu aja Terima kasih Pak Ali Kepada semuanya Saya sangat berharga Dan It's been fun Mudah-mudahan Kita bisa kembali lagi Bulan Januari Terima kasih Insya Allah Tepat tangan Dan tanpa Terpanjang kata Saya Akhiri Acara pada Pagi hari ini Dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu Pak Burnami Pembukaan kuliah Semester Genap itu bisa Pak Bob ngisi Itu nanti Kuliah perdana Kuliah tamu Jadi seluruh mahasiswa Oh boleh juga Itu salah satu Dan untuk hadiah kaos Mas yang bertanya tadi Satu dan Satu lagi yang di sebelah sini Silahkan diambil Kedepan Oh Satu lagi Satu lagi Saya mau Saya kebiasaan sebagai orang barat Saya orang barat Orang timur Sorry Orang timur Kalau datang itu Membawa Buah tangan Saya juga ingin membawakan Buah tangan Kir Tolong Jadi Ini saya serahkan Kepada Pak Ali Ini adalah kajian akademis Yang kita lakukan Dengan UNS Yang judulnya adalah Nuklir Adalah Nuklir Ini saya serahkan Nah Judulnya adalah Kajian akademis Nuklir sebagai solusi Dari energi ramah Perhubungan Yang berkelanjutan Untuk melijar Indonesia Sejahtera Saya serahkan ini ada tiga Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan Dibaca Mudah-mudahan bisa dibaca Prof Terima kasih Terima kasih Oh iya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Siapa namanya Dari Oh iya Terima kasih Dari Terima kasih Terima kasih Salam dulu Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Para hadirin yang berbahagia Pada akhirnya seluruh rangkaian acara Telah kita lalui bersama Semoga acara kuliah tamu kita Pada pagi hari ini Senantiasa membawa manfaat Untuk kita semua Saya Argenata Terima kasih atas perhatian Anda Mohon maaf Jika ada kesalahan kata Dalam kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terletak di dataran tinggi di pulau Jawa Kota Malang Terkenal sebagai kota pendidikan Dengan cuaca yang sejuk sepanjang tahun Misata alam yang menajukan Dan bangunan bersejarah yang ikonik Departemen Teknik Mesin Berdiri sejak 1963 Hampir sama dengan umur Universitas Brawijaya itu sendiri Mendorong dan mendukung Peran aktif mahasiswa Departemen Teknik Mesin